Ini adalah batu hitam. Itu seukuran wastafel, permukaan batu hitam itu berkilauan dengan bintik-bintik cahaya biru. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti bintang-bintang yang berkelap-kelip dalam kegelapan. Ini adalah batu yang luar biasa. Namun berbeda dengan batuan bintang di sekitarnya, batuan bintang ini berbentuk persegi, seperti batu bata. Namun, batu yang terkubur di sudut itulah yang mengeluarkan cacing Gu legendaris. Dan orang yang beruntung itu, yang awalnya adalah orang tanpa nama, menggunakan Gu ini untuk membuat dirinya terkenal di jalur kekuatan, memperoleh pencapaian yang membuat iri orang lain. Fang Yuan berdiri di sini, tatapannya mengamati sekeliling. Dia agak mengerti mengapa tidak ada yang tertarik dengan batu keras kepala ini. Ini adalah tempat perjudian berskala besar yang sangat mewah, bisnisnya sangat bagus. Meskipun itu adalah kota terdalam ketiga, ada banyak orang di sekitarnya. Menurut klasifikasinya, batuan tersebut dibagi menjadi lima wilayah, kelas lain-lain, rendah, sedang, tinggi dan khusus. Di area kelas lain-lain, setiap batu dijual seharga selusin batu Yuan. Batuan kelas bawah rata-rata dijual seharga seratus Yuan batu. Batuan mutu menengah dijual seribu, mutu tinggi hingga sepuluh ribu, dan batuan mutu khusus dijual ratusan ribu. Dan batu bintang ini berada di area kelas lain-lain. Batu kelas campuran adalah batu yang paling rendah nilainya, dan kualitasnya paling buruk. Kebanyakan dari mereka adalah batuan padat. Bahkan jika cacing gu berhasil dihilangkan, sebagian besarnya adalah sisa-sisa cacing gu yang mati. Terutama setelah gu master Wei Shen Jing yang jahat muncul, pasar batu-batuan kelas lain-lain terkena dampak yang sangat parah. Wei Shen Jing ahli dalam pemalsuan, orang-orang memanggilnya guru palsu. Dia menghasilkan banyak uang dengan menjual sejumlah besar batu-batuan palsu dalam jumlah besar, hampir semua klan besar memiliki surat perintah penangkapannya. Di perbatasan selatan, dia adalah tikus jalanan yang ingin dibunuh semua orang. Batuan dengan kualitas lain-lain menjadi semakin tidak populer, tetapi bukan berarti tidak ada yang mempedulikannya. Terkadang, beberapa master Gu yang sedang dalam suasana hati yang baik keluar untuk berbelanja dan berjudi. Mereka akan membeli beberapa batu berkualitas dan berjudi untuk bersenang-senang. Atau penjudi profesional akan menggunakannya untuk menguji keberuntungan mereka. Lagi pula, batu dengan kualitas lain-lain itu murah. Bagi beberapa master Gu, mereka tidak akan merasa sakit hati meskipun kalah. Tapi masalahnya, ini adalah kota terdalam ketiga. Sebagian besar master Gu di sini adalah master Gu peringkat tiga. Peringkat tiga adalah peringkat tetua klan. Pada tingkat ini, sebagian besar akan memiliki beberapa aset keluarga. Bahkan jika mereka ingin menguji keberuntungan mereka, mereka akan memilih batu dengan kualitas lebih rendah yang memiliki peluang menang lebih tinggi. Berjudi pada batu-batuan kelas lain-lain, bagi mereka, agak di bawah level mereka. Tentu saja, di tempat perjudian berskala besar, dengan orang-orang yang datang dan pergi, akan ada beberapa master Gu yang mencoba mendapatkan berbagai macam batu berkualitas ini. Tetapi, hehehe, bagaimana mereka bisa berpikir bahwa batu bintang ini akan menyembunyikan cacing Gu yang legendaris di konter ini? Fang Yuan tertawa di dalam hatinya. Memang benar, batu bintang ini digunakan sebagai batu loncatan, ditempatkan di bawah sudut meja. Dengan banyaknya orang yang datang dan pergi, siapa yang akan memperhatikan konter biasa di tengah puluhan konter panjang di area lain-lain? Penghitung ini diisi dengan batu asal dengan kualitas campuran, satu demi satu, ditumpuk di atas yang lain. Harganya murah, seperti tumpukan sayuran dan buah-buahan di pasar di bumi. Para master Gu yang datang ke sini akan memusatkan perhatian mereka pada batu-batu purba ini. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang pernah memperhatikan batu bintang ini, sampai-sampai batu itu perlahan-lahan tertutup debu, dan menjadi semakin biasa-biasa saja. Tidak ada yang tahu kapan atau siapa yang menggunakan batu itu sebagai batu loncatan. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang melewati batu itu selama periode waktu ini. Sampai suatu hari, seorang master Gu yang kondisinya tidak baik tersandung di sudut konter ini ketika dia berjalan ke sini. Secara logika, guru Gu ini hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh. Konternya tidak bergerak, banyak Gu master yang berjalan melewatinya, namun tidak ada yang tertabrak. Ibarat tiang listrik, ia berdiri di jalan, tidak memprovokasi siapapun, namun selalu ada orang yang lalai, menabrak tiang listrik saat berjalan. Bagaimana ini bisa disalahkan pada tiang listrik? Namun di dunia manapun, penyelesaian perselisihan tidak dilakukan melalui penalaran, melainkan melalui kekuatan. Seekor ayam jantan yang dipelihara oleh seorang petani berkokok sehingga menyebabkan petani tersebut tidak dapat tidur. Karena itu, karena marah, petani itu menyembeli ayam jantan itu. Tidak ada yang salah dengan ini. Tidak peduli di dunia manapun, upaya besar hanya perlu mengambil satu langkah mundur, dan konflik dapat diselesaikan. Namun pada akhirnya, pukulan besar tidak akan mundur, dan tembakan kecil harus melakukan pengorbanan yang besar. Gu Master tersandung, meskipun dia tidak terjatuh, dia sangat marah. Dia melampiaskan amarahnya pada batu sandungan ini. Sangat baik, karena kamu berani membuatku tersandung, aku akan memotongmu. Karena itu, guru Gu membeli batu ini, dan membelahnya di depan semua orang. Kemudian, Gu yang legendaris muncul. Itu adalah peristiwa yang sangat dramatis. Karena peristiwa dramatis ini, hal itu diturunkan oleh semua orang di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Dan kini, peristiwa dramatis tersebut belum terjadi. Batu bintang ini masih bagus sebagai batu loncatan. Itu sunyi dan sunyi. Dan kaki Fang Yuan hanya berjarak dua kaki darinya. Pelanggan, apakah ini pertama kalinya Anda berjudi batu? Seorang asisten toko berjalan mendekat, dia melihat mata Fang Yuan yang linglung, tidak tahu bahwa dia menggunakan sudut matanya untuk mengamati batu di bawah kakinya. Fang Yuan menggosok hidungnya, menjawab, kurang lebih. Jika dia tidak menghitung pengalaman hidup sebelumnya, ini memang kedua kalinya sejak kelahirannya kembali. Benih. Mudah ditipu. Senyuman penjaga toko menjadi lebih cerah, kalau begitu silakan masuk. Sejujurnya, batu-batu di sini adalah yang termurah, tetapi tidak ada barang bagus jika harganya murah. Kualitasnya kurang bagus, dan bentuknya aneh. Untuk apa Anda bertaruh? Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada para tamu. Oh, teruskan. Fang Yuan mengangkat alisnya, mengikuti asisten toko ke ruang perjudian. Pelanggan, tahukah Anda bagaimana batu keras kepala itu dibuat? Asisten toko berjalan di depan, berbalik untuk bertanya. Tanpa menunggu jawaban Fang Yuan, dia menjawab sendiri, seperti kata pepatah. Manusia adalah roh semua makhluk hidup, Gu adalah intisari langit dan bumi. Manusia penuh semangat, pandai berkreasi, dan memiliki kecerdasan tertinggi, sehingga ia menciptakan banyak cacing Gu baru yang tidak ada di alam. Gu adalah inti dari langit dan bumi, mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, tetapi tubuh kecil mereka mengandung bagian hukum Dao Agung. Langit dan bumi meninggalkan jejak kehidupan, beberapa cacing Gu terluka parah, atau tidak punya makanan, mereka bisa jatuh ke dalam hibernasi. Lama-lama lapisan batu akan mengembun di sekeliling tubuhnya. Lapisan batunya menebal, menjadi kulit batu. Kulit batunya menebal kembali menjadi daging batu. Lama-lama daging batu tersebut mengental dan mengeras, akhirnya berubah menjadi batu yang membandel. Batu-batu keras kepala ini membungkus erat cacing Gu, dan dipengaruhi oleh pecahan hukum di tubuh cacing Gu, lambat laun menjadi berbeda, sangat berbeda dengan tanah dan batu di sekitarnya. Ketika orang menemukan batu keras kepala ini, mereka dengan hati-hati mengumpulkannya, dan inilah batu keras kepala yang Anda lihat sekarang. Fang Yuan mengangguk, berjalan sambil menjawab, Iya, samar-samar saya telah mendengar tentang asal-usul batu yang membandel itu. Semakin dalam mereka memasuki ruang perjudian, semakin banyak pula Gu Master yang ada. Banyak Master Gu yang memetik batu, atau berdiskusi dengan suara pelan. Tempat perjudiannya luas, dan bisikan-bisikan membuatnya semakin sunyi. Penjaga toko berbicara terus terang dengan keyakinan pelanggan, karena Anda ingin berjudi, maka Anda tidak boleh gegabuh. Meskipun toko kami adalah sarang perjudian, kami tidak menipu orang. Kami harus membiarkan Anda berjudi tanpa khawatir, dan memahami situasinya. Toko kami terutama menjual batu orang tua, batu pendorong kereta, batu bintang, dan batu es. Setiap batu dibagi menjadi lima tingkatan menurut penampilannya, dan harganya juga berbeda-beda. Ada yang mencapai 100 ribu, ada pula yang hanya beberapa batu Yuan. Pelanggan, tempat Anda berada tadi adalah kawasan kelas campuran yang paling murah, kenapa saya tidak menyarankan Anda membeli di sana. Pasalnya, batu membandel di area grade campuran memiliki penampakan paling buruk. Mari kita ambil batu bintang sebagai contoh. Batu bintang biasanya mengandung gu tipe cahaya bintang. Gu ini mengandung hukum pergerakan bintang, sehingga batu yang membandel secara bertahap membentuk bintik cahaya bintang. Di antara gu tipe bintang, yang paling sering terlihat adalah gu panah bintang peringkat 1, sehingga batu yang membandel berbentuk anak panah. Atau tulang panah bintang, batu membandel biasanya panjang, salah satu ujungnya tajam dan sisi lainnya melebar. Ada juga meteor gu, batu membandelnya bentuknya seperti bola tapi punya ekor. Batu berbentuk ini kemungkinan besar terdapat cacing gu. Tentunya selain tampilan luar, masih banyak faktor lainnya. Misalnya, semakin banyak bintik cahaya bintang, semakin tinggi kemungkinan terdapat gu di dalamnya, dan semakin tinggi pula peringkat cacing gu. Pelanggan, yang Anda lihat sekarang adalah batu kelas menengah. Anda akan menemukan bahwa tampilannya tidak diragukan lagi lebih baik. Tentu saja harga di sini sedikit lebih tinggi. Ya benar sekali. Fang Yuan dengan santai menyetujuinya. Asisten toko berkata dengan nada bangga, toko kami memiliki ahli bedah batu paling terkemuka, dengan pengalaman setidaknya 20 tahun. Di antaranya, ada seorang master divisi yang ahli dalam menggunakan asam untuk membedah batuan, dia telah membedah batuan selama lebih dari 50 tahun. Saya sangat menyarankan pelanggan, setelah memilih batu yang membandel, membedahnya di toko kami. Ahli bedah batu bahkan lebih profesional, mereka memiliki seperangkat cacing gu khusus untuk membedah batu. Metode membedah batuan juga perlu dipilih dengan tepat. Misalnya, untuk membedah batu bintang, yang terbaik adalah menggunakan magnet. Untuk membedah batu orang tua, gunakan asam. Jika batu yang membandel memiliki gu, maka batu tersebut sangat lemah. Memilih metode yang tidak tepat dapat dengan mudah menimbulkan pukulan fatal bagi gu. Saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Pelanggan, jika Anda memilih batu di area bermutu tinggi atau bermutu khusus, toko kami akan membedahnya untuk Anda secara gratis. Jika berada di area kelas menengah atau kelas bawah, Anda harus membayar biaya tambahan. Kalau untuk area kelas campuran hehe, saya tidak menyarankan pelanggan untuk menyewa ahli bedah batu. Biasanya, biaya menyewa seorang master beberapa kali lebih tinggi daripada biaya membeli batu tersebut. Kembali ke Gunung King Mao, ketika Karavan Klanjia datang, Fang Yuan sendiri telah membedah batu emas umu itu. Namun metodenya bisa dikatakan merupakan pembedahan yang kejam. Untungnya, batu emas umu itu relatif lembut, vitalitas kodok kulit lumpur yang kuat, dan tentu saja, pengalaman Fang Yuan yang kaya. Metode pembedahan yang kejam tidak dapat digunakan secara luas, karena dapat membunuh Gu yang masih hidup. Jika Fang Yuan ingin membedah batu, dia memerlukan bantuan ahli bedah batu di toko ini. Setelah berjalan-jalan, Fang Yuan akhirnya dengan santai memilih beberapa batu di area kelas rendah. Ada batu orang tua, batu pendorong kereta, dan batu bintang. Asisten toko tidak bisa tidak kecewa, tetapi dengan lidahnya yang fasi, dia mencoba yang terbaik untuk membujuk Fang Yuan agar membeli beberapa yang bermutu lebih tinggi. Tapi bagaimana Fang Yuan bisa tertipu? Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, inilah hasilnya. Suara asisten toko menjadi lemah, pelanggan, apakah Anda punya token? Jika token pir kuning atau lebih, akan ada diskon dari segi harga. Tolong tunjukkan padaku. Namun saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, mulutnya terbuka lebar, dan bola matanya hampir keluar. Tanda duri ungu, ya Tuhan. 282. Token duri ungu ada di tangan Fang Yuan, memancarkan cahaya cemerlang, seperti mimpi atau ilusi. Asisten toko menatap token itu dengan ekspresi bingung. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba terbangun dan berkata dengan nada hormat, tamu yang terhormat, maafkan saya karena buta. Mohon tunggu sebentar, saya akan memanggil penjaga toko. Penjaga toko adalah seorang pria parubaya yang gemuk. Ketika dia mendengar bahwa token Red Boot telah muncul, dia langsung berlari dengan kaget. Melihat Fang Yuan, dia segera membungkuk, tamu yang terhormat, kedatangan Anda benar-benar membawa pencerahan bagi toko kami yang sederhana. Fang Yuan berkata dengan jelas, sambil menunjuk ke batu yang dia pilih secara khusus, saya telah mempertaruhkan beberapa batu kecil, saya harus merepotkan Anda untuk membukanya. Penjaga toko dengan cepat melihat dan tertegun, mengapa semuanya batu kelas rendah. Dia segera melihat ke arah asisten toko, tatapannya tampak mencela, mereka yang memiliki token duri ungu semuanya adalah orang-orang penting, pelanggan besar, dan Anda benar-benar memintanya untuk memilih Gu ini. Asisten toko berdiri di samping dengan gelisah, tidak bisa berkata apa-apa. Penjaga toko menundukkan kepalanya ke arah Fang Yuan, tamu yang terhormat, tidak ada masalah jika Anda ingin membuka batunya. Mereka yang memiliki token duri ungu dapat membuka batu secara gratis di semua tempat perjudian. Sedangkan untuk batu-batu ini ada diskonnya hanya 650 yuan batu. Aku tahu, aturan tempat perjudian, bayar dulu, lalu buka batunya. Fang Yuan mengangguk, lalu mengeluarkan batu yuan dalam jumlah yang sesuai dari tetua purbagu. Penjaga toko segera mengambil batu yuan dan segera memanggil asisten toko, cepat pergi dan undang Tuan Duan, Tuan Huang, Tuan Zhang, Tuan Zhao, dan Tuan Ma keluar. Dia kemudian menoleh ke Fang Yuan, tamu yang terhormat, platform pembuka batu ada di dalam ruang kerja, silakan minggir. Lima ahli pemotong batu sedang beristirahat di halaman kecil di belakang tempat perjudian. Pada level mereka, batu biasa tidak akan membuat mereka bergerak. Dan beberapa master gu muda, kebanyakan murid magang mereka, bertugas membuka batu secara normal. Asisten toko berlari ke halaman kecil dan menyatakan tujuannya. Oh, mengundang kita berempat keluar. Mata kelima Tuan Tua itu berbinar. Mungkinkah seseorang membeli batu keras kepala kelas khusus itu? Tuan Tuan Tua segera merasakan tangan mereka gatel. Asisten toko menggelengkan kepalanya. Itu hanya batu bermutu rendah. Ekspresi Tuan Tua segera berubah, memperlihatkan ekspresi tidak senang. Ketua divisi mendengus dingin. Meminta mereka untuk menyingkirkan batu-batu yang lebih rendah hanyalah sebuah penghinaan, dan itu meremehkan status mereka. Namun penjaga toko langsung berkata, pengunjung tersebut adalah tamu terhormat yang memiliki token Redboot. Penjaga toko secara khusus memintaku untuk mengundang kalian berlima. Apa? Token Redboot? Apakah kamu yakin tidak salah melihatnya? Selama ribuan tahun, klan sang hanya membagikan beberapa ratus token duri ungu. Sebenarnya ada pemilik token Redboot. Cepat! 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 Tunggu apa lagi? Kelima Tuan Tua itu buru-buru berlari keluar dari halaman kecil dan menuju meja kerja. Di meja kerja, para pemahat batu muda terkejut dan buru-buru menyapanya. Para M Putua melambaikan tangan dan mengusir generasi muda dari panggung. Keributan ini dengan cepat menarik perhatian orang lain. Banyak tatapan tertuju padanya. Orang-orang saling berbisik dan merasa penasaran. Apa yang sedang terjadi? Jarang melihat lima master tua dari lima master keluar bersama-sama. Mungkinkah seseorang membeli sejumlah batu keras kepala kelas khusus? Fang Yuan, ditemani penjaga toko, telah tiba di depan meja kerja tempat pemotongan batu di depan umum. Namun dia tidak bergerak maju dan tidak menonjolkan diri, hanya menonton dari jauh. Tapi kelima tuan tua itu sudah tua dan berpengalaman. Tatapan mereka menyapu sekeliling dan melihat bahwa penjaga toko itu seperti seorang pelayan kecil yang mengikuti di samping seorang pemuda. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui identitas Fang Yuan? Namun Fang Yuan hanya melihat dari jauh dan tidak berjalan ke depan. Lima tuan tua tidak bisa tidak menebak, sepertinya tuan muda ini tidak ingin dikenal. Ini juga normal. Banyak orang yang seperti ini sebelum mereka membedah batunya. Kalah taruhan akan menyebabkan mereka kehilangan muka. Sepertinya aku harus tampil baik kali ini dan berusaha untuk meninggalkan kesan mendalam pada tamu terhormat ini. Akan lebih baik jika aku bisa menjalin hubungan dengannya. Kelima tuan tua itu diam-diam menghitung, menggosok tangan mereka, ingin sekali mencobanya. Batu-batu yang dipilih Fang Yuan diprioritaskan oleh asisten toko. Ketika masyarakat sekitar melihat batu tersebut, mereka terkejut. Apa? Ini semua adalah batu bermutu rendah. Apakah aku melihat sesuatu? Batu-batu jelek ini. Memotong batu yang lebih rendah untuk tuan tua, ini hanyalah penghinaan bagi mereka. Namun kejadian yang membuat mereka menatap kaget terjadi. Lima tuan tua memegang batu-batu inferior ini dengan kedua tangan dan dengan hati-hati meletakkannya di atas meja batu di depan mereka. Ekspresi mereka sangat serius dan serius. Kemudian mereka memanggil cacingku mereka dan mulai membedah batu-batu itu di depan semua orang. Sebagian besar dari lima master lama berada di peringkat dua tahap puncak, hanya master divisi yang berada di peringkat tiga. Untuk sesaat, semua jenis cacingku muncul, menyebabkan semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang kalau batu-batu ini punya asal-usul yang bagus dan tidak sesederhana kelihatannya. Saya belum pernah melihat ekspresi serius dari lima tuan tua. Di atas panggung, cacingku beterbangan saat lima master tua memamerkan metode unik mereka. Pemimpin divisi memiliki tingkat pengolahan tertinggi dan merupakan ahli bedah batu di ruang perjudian. Dia mahir dalam membedah batu dengan asam. Pertama, dia mengeluarkan mangkuk besar dan memanggil seekor ulargu untuk memuntahkan asam hijau. Kemudian, dia dengan hati-hati memasukkan batu-batu itu ke dalam asam. Gelembung terus bermunculan. Setelah beberapa lama, tangannya ditutupi lapisan cahaya dan dia mengeluarkan batu yang menyusut itu. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam asam lain. Guru Zhang menggunakan metode pembedahan magnetisme. Telapak tangannya saling berhadapan. Batu-batu itu melayang di udara di antara telapak tangannya. Serpihan batu kecil terus-menerus tersedot oleh kekuatan magnet. Ada juga master lainnya. Beberapa memanggil katak gu dan menggunakan lidah katak untuk mengjilat batu. Ada yang menggunakan api untuk memanggang. Ada pula yang mengendalikan angin puyuh kecil untuk memotong batu. Sekelompok pemahat batu muda berdiri di belakang tuan tua itu, tercengang. Mengapa ada kebutuhan untuk membuat keributan besar tentang batu-batu inferior ini? Itu seperti menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam, menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Mungkinkah tindakan para empu tua itu mempunyai makna yang lebih dalam? Tidak, saya harus mengamatinya dengan cermat. Hasil pengamatanku membuat semua orang tercengang. Batu-batu inferior ini, setelah dibedah, tidak memiliki bahan apapun. Benda itu padat atau berlubang, bahkan tidak ada satupun gu mati yang terlihat. Apa ini? Kupikir ada sesuatu yang mencurigakan. Jadi itu semua adalah batu biasa yang lebih rendah. Apa yang dilakukan tuan-tuan tua ini di sini? Mereka benar-benar membuang-buang waktuku. Kerumunan di sekitarnya sangat kecewa dan pergi dengan mengibaskan lengan baju mereka. Mendengar kata-kata tersebut, wajah pemilik toko menjadi pucat. Di masa lalu, ketika dia melihat bahwa batu yang dipilih oleh para penjudi tidak mengandung cacing gu, dia akan sangat senang. Tapi sekarang, dia berharap bisa memasukkan beberapa cacing gu ke dalam batu. Seorang tamu terhormat dengan tanda duri ungu tidak mudah tersinggung. Dia dengan hati-hati memandang Fang Yuan, ingin mengucapkan kata-kata yang menghibur. Tapi Fang Yuan sudah membuka mulutnya sambil tersenyum, tidak masalah. Sepertinya keberuntunganku tidak bagus hari ini, aku tidak akan berjudi lagi. Saya akan datang lagi ketika saya punya waktu. Penjaga toko dan pekerja dengan hormat mengirim Fang Yuan ke pintu. Mereka masih ingin mengusirnya dari jalan, tetapi dihentikan oleh Fang Yuan. Baru ketika sosok Fang Yuan menghilang di ujung jalan barulah penjaga toko menegakkan punggungnya. Dia berbalik dan mengetuk keras pekerja di sampingnya. Siapa yang memintamu mengabaikan tamu terhormat? Pekerja itu menahan kepalanya kesakitan, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Kunjungan Fang Yuan hari ini hanya untuk menyelidiki. Kini setelah dia menemukan targetnya, perjalanan ini sudah sukses. Sedangkan untuk batu bintangnya, dia tidak bisa menjualnya secara langsung, dia harus melalui beberapa masalah. Jika Fang Yuan ingin mendapatkan gu itu, dia harus membuka batu bintangnya. Dia tidak punya metode untuk membukanya sendiri, dan untuk mengumpulkan satu set cacing gu khusus, biayanya sangat besar, jadi dia harus menyerahkannya kepada tuan lama di ruang perjudian. Jika tuan-tua membuka batu itu di depan umum, akan menimbulkan keributan. Jika dia menggunakan token duri ungu dan meminta mereka membuka batu secara diam-diam, itu tidak pantas, dan akan membuat orang curiga. Jika Fang Yuan mendapatkan gu legendaris sejak awal, keberuntungannya akan terlalu bagus. Fang Yuan tidak meragukan kekuatan klan Sang yang luar biasa. Sang Yan Fei baru saja menyelidikinya, dia pasti tahu bahwa Fang Yuan mendapatkan kata kulit lumpur di karavan klan Jia. Jika Fang Yuan bertaruh dua kali, sekali dia mendapatkan kata kulit lumpur, dan di lain waktu dia mendapatkan gu yang legendaris. Sang Yan Fei adalah orang yang cerdik, bagaimana mungkin dia tidak curiga. Perjudian batu memberikan keuntungan yang sangat besar. Jika Sang Yan Fei curiga bahwa Fang Yuan memiliki metode untuk mendeteksi apakah ada gu di dalam batu, dia pasti akan tergerak, dan bahkan bergerak. Fang Yuan tidak memiliki metode seperti itu, tetapi dia tidak dapat mengungkap beberapa cacing gu miliknya. Terutama jangkrik musim semi-musim gugur. Khususnya di gunung Sang Liang, Sang Yan Fei bukanlah ancaman utama. Ancaman sebenarnya datang dari Master Gu peringkat enam. Hampir semua pasukan tingkat penguasa memiliki peringkat enam Master Gu di belakang mereka. Begitu Gu Master mencapai peringkat enam, mereka akan hidup mengasingkan diri selama lebih dari sepuluh tahun. Karena kekuatan mereka telah mencapai perubahan kualitatif, mereka mengalami kesulitan sendiri dan harus bertanggung jawab sendiri. Namun jika jangkrik musim semi-musim gugur terekspos, para Master Gu peringkat enam ini pasti akan berbondong-bondong datang. Sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Fang Yuan adalah orang yang berhati-hati, bagaimana dia bisa membuat kesalahan besar dalam masalah sekecil ini. Dia harus menghilangkan semua alasan untuk mengungkap jangkrik musim semi-musim gugur, bahkan jika dia harus menanggung risiko ditemukannya batu bintang. Berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya, kemungkinan gu legendaris ditemukan sangat kecil. Namun meski ditemukan, Fang Yuan memiliki metode yang sesuai untuk mengatasinya. Itu lebih baik daripada menimbulkan kecurigaan, dan ancaman jangkrik musim semi-musim gugur terungkap. Selama beberapa hari ke depan, saya akan pergi ke tempat perjudian batu dan membeli beberapa batu untuk dipertaruhkan, meninggalkan beberapa kesan. Fang Yuan berpikir sepanjang jalan, sambil berjalan kembali ke taman Nankiu. Bai Ningbing telah kembali dari gedung Feng Yu. Saya menunggu kamu. Mengatakan demikian, dia menyerahkan kristal es gugur kepada Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan aura Spring Autumn Cicada untuk memurnikannya, dan melemparkannya kembali ke Bai Ningbing. Bai Ningbing membantunya berkultivasi, dan dia akan membantu Bai Ningbing menyempurnakan gugur, ini adalah bagian dari sumpah racun. Bai Ningbing mengambil kristal es gugur, dan masuk ke ruang rahasia untuk memperbaikinya. Fang Yuan juga masuk ke ruang rahasia lain, dan mulai menyempurnakan sejenis gugur. 283. Di ruang rahasia, cahaya bintang bersinar dengan jelas. Fang Yuan duduk bersila di atas bantal, mulai menyempurnakan gugur. Setelah berpisah dengan Bai Ningbing, dia pergi ke toko lagi dan membeli semua yang dibutuhkan untuk penyempurnaan gugur. Tentu saja, agar resepnya tidak terbongkar, ia menambahkan beberapa hal yang tidak perlu untuk menyamarkannya. Dia menghendaki, memanggil gugur. Gu ini berbentuk kantung udara berbentuk bola, seukuran kepalan tangan dan berwarna oranya. Permukaannya berkerut dan agak tebal sehingga tidak nyaman untuk disentuh. Ini adalah gu bau kentut peringkat satu. Satu-satunya kegunaannya adalah mengeluarkan bau busuk dan tidak memiliki kekuatan serangan. Jangan dikira efek gu ini kuat, tapi efeknya banyak digunakan sebagai bahan penyempurnaan gu. Fang Yuan diam-diam menyuntikkan esensi purba berwarna perak muda, menyebabkan tubuh gu yang bau kentut perlahan mengembang dan melayang di udara. Di saat yang sama, dia membuka toples lumpur di depannya. Segera, bau busuk menyebar. Guci ini berisi lumpur rawa busuk, berwarna hitam dan lengket. Lumpur ini juga merupakan bahan penyempurnaan gu yang banyak digunakan. Rumput karung beras, pergi. Fang Yuan berkehendak dan mengeluarkan benih dari lubangnya. Benih itu ditembakkan ke dalam toples lumpur, dan saat permukaan laut purba di lubangnya menurun, tanaman merambat berwarna hijau tua keluar dari lumpur rawa yang busuk. Tanaman merambat terus menjulur keluar dari toples lumpur, dan setelah menutupi area seluas dua kaki, cabang-cabangnya tumbuh dan daun-daun besar tumbuh. Daun-daun hijau ini montok seperti ember. Awalnya kecil, tetapi dengan cepat membesar hingga seukuran mangkuk. Fang Yuan mengupas bagian atas daun ini, memperlihatkan butiran beras putih murni di dalamnya. Namun Fang Yuan tidak menggunakannya, malah menuangkannya ke dalam lumpur rawa yang busuk. Selanjutnya, dia perlahan-lahan melepaskan gu yang berbau kentut, melakukan banyak tugas, mengaktifkan gu yang berbau kentut dan rumput kantong beras pada saat yang bersamaan. Bau kentut gu memancarkan cahaya oranye, menyatu dengan cahaya hijau yang dipancarkan oleh rumput kantong beras. Cahaya campuran secara bertahap menyatu, masuk ke dalam toples lumpur. Guci lumpur terus bergetar, sebelum akhirnya berhenti, dan sebuah gu baru terbang keluar. Seluruh tubuhnya berwarna coklat kekuningan dan tampak seperti lumpur. Itu mengeluarkan bau samar seperti tumpukan kotoran. Jangan dilihat dari tampilannya yang jelek, bisa bikin. Jangan terkecoh dengan penampilannya yang jelek, bisa menyebabkan diare. Jangan dilihat, tapi bisa membuat orang muntah. D. Gu, Gu Fang Yuan. Ada jutaan cacing gu, seperti manusia dengan segala bentuk dan ukuran. Ada teratai harta karun esensi surgawi yang suci dan anggun, jangkrik musim-semi musim gugur yang filosofis dan zen, gu tengkorak darah yang jahat dan hantu, dan tentu saja, ada juga gu kotoran yang terlihat, berbau, dan menyentuh, gu kentut bau, del. Itu hanya bau kentutnya. Gu, dia, gu gu gu. Gu gu Fang disempurnakan, itu gu gu. Dan itu adalah. Fang Yuan kemudian mengeluarkan gu berkekuatan besar dan membelinya dari toko. Gu ini bisa menggandakan kekuatan master gu dalam waktu 50 tarikan napas. Fang Yuan menggunakan kekuatan besar gu dan kotoran gu untuk menyempurnakan kekuatan besar kotoran gu. Gu kotoran berkekuatan besar adalah gu peringkat tiga, efeknya sama dengan gu kotoran, tetapi efeknya tiga kali lebih kuat. Kotoran gu yang berkekuatan besar tidak sepopuler kotoran gu. Semakin tinggi pangkat gu, semakin baik. Gu peringkat tiga makan lebih banyak daripada gu peringkat satu. Meskipun efek kotoran gu yang berkekuatan besar sangat kuat, penggunaan kotoran gu beberapa kali dapat menghasilkan efek yang sama. Ada juga kasus dokter yang salah mendiagnosis dan menyalahgunakan kotoran gu yang berkekuatan besar, menyebabkan orang meninggal karena diare. Dengan kekuatan besar kotoran gu, itu adalah langkah kedua. Selanjutnya, Fang Yuan mengeluarkan gu Aoman singa. Gu ini berbentuk seperti kepala singa, setelah diaktifkan, ia bisa berubah menjadi hantu kepala singa seukuran batu kilangan, mengeluarkan Aoman singa. Biasanya digunakan untuk mengirim sinyal untuk menarik atau menakuti binatang buas. Jika digunakan dengan baik dalam pertarungan, hal ini dapat membuat master gu musuh menjadi panik. Fang Yuan mengaktifkan gu Aoman singa dan gu kotoran berkekuatan besar secara bersamaan. Maka, pemandangan seperti itu muncul di udara, hantu kepala singa membuka mulutnya dan mulai menelan kotoran gu yang berkekuatan besar. Namun setelah memakan seperti gagu, Aoman singa gu tidak dapat dilanjutkan lagi, dan hantu kepala singa bahkan menunjukkan tanda-tanda roboh. Karena itu, Fang Yuan menghendaki dan mengeluarkan kertas derek gu yang dibelinya dari toko. Gu ini memiliki warna biru muda, hijau tua, merah muda dan warna lainnya, dan digunakan untuk mengirim pesan. Burung bango kertas berwarna biru muda, gu, terbang menuju gu Aoman singa, dan ditelan oleh hantu kepala singa. Multitugas. Jika orang luar melihat ini, mereka pasti akan berteriak kaget. Master gu biasa yang bisa melakukan banyak tugas sudah sangat luar biasa. Namun mereka yang bisa melakukan banyak tugas hanya sedikit jumlahnya. Ini adalah bakat luar biasa yang memungkinkan seorang guru gu menjadi ahli penyempurnaan. Master pemurnian gu biasa perlu menggunakan uom gu tambahan lainnya agar dapat melakukan banyak tugas. Fang Yuan mengaktifkan gu Aoman singa, gu kotoran berkekuatan besar, dan gu bango kertas secara bersamaan, menggunakan kekuatannya sendiri. Namun baginya, ini bukanlah bakat, melainkan akumulasi pengalaman. Latihan menjadi sempurna untuk apapun. Fang Yuan menggunakan 500 tahun untuk terakumulasi secara perlahan, dan berlatih keras selama ratusan tahun. Dari multitasking, 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 dan bahkan multitasking. Tentu saja, jika dia melanjutkan, dia perlu menggunakan cacing gu tambahan. Setelah hantu kepala singa menelan kertas bango gu, cahayanya tidak lagi menghilang, dan mengembun kembali ke keadaan semula. Fang Yuan terus menggunakannya untuk menelan kotoran gu yang berkekuatan besar. Setelah menelan sepertiga lagi, hantu kepala singa kembali ke keadaan semula, dan dalam bahaya menghilang. Fang Yuan tidak panik, dia dengan tenang mengeluarkan kertas derek hijau tua kedua gu. Seperti ini, ketika hantu kepala singa menelan semua kotoran gu yang berkekuatan besar, ia menjadi tidak stabil lagi. Fang Yuan menggunakan gu bango kertas merah muda ketiga. Setelah hantu kepala singa menelannya, cahaya putih aslinya tiba-tiba menyusut menjadi setengah ukuran aslinya, dan mulai mengeluarkan warna biru muda, hijau tua, dan merah muda. Pada saat yang sama, hantu kepala singa mengeluarkan suara keras, makan kotoran, makan kotoran. Suara itu bergema di ruang rahasia, menyebabkan suara mendengung di telinga Fang Yuan. Fang Yuan tidak khawatir dengan kebocoran suara. Ini adalah ruang rahasia khusus dengan pertahanan yang kuat, mengisolasi bagian dalam dari luar. Dia sangat gembira, gu ini akhirnya disempurnakan. Ini adalah kata-kata yang melanggar gu. Tapi kata-kata yang menghancurkan gu ini hanya bisa bertahan selama 10 tarikan nafas. Setelah waktunya habis, otomatis akan mati. Fang Yuan tidak berani melambat, dia mengaktifkan kata-kata pemecah gu di sisinya. Di bawah cahaya lampu biru muda, hijau tua, dan merah muda, seluruh tubuh Fang Yuan mulai mengeluarkan asap ungu tua. Makan sial, makan sial. Asapnya bergetar dan bergejolak di bawah auman hantu kepala singa. Setelah dua tarikan nafas, asap mengembun menjadi dua hantu gu sumpah racun. Fang Yuan menghendaki, dan hantu kepala singa membuka mulutnya, menelannya. Saat mengunya, sumpah racun gu mengeluarkan teriakan kengganan yang tajam, sebelum berhenti. Hantu kepala singa membuka mulutnya lagi, menelan sumpah racun lainnya, gu. Setelah mengunya, sumpah racun gu dihilangkan dengan bersih, dan bahkan tidak ada jejak asap ungu tua yang tersisa di tubuh Fang Yuan. Setelah beberapa saat, hantu kepala singa mengeluarkan suara lembut, berubah menjadi hujan cahaya tiga warna. Hujan cahaya turun sedikit, menerangi ruang rahasia dengan indah. Bibir Fang Yuan melengkung di tengah hujan cahaya, menunjukkan senyuman dingin. Sumpah racun gu. Hehehehe. Mencoba mengikat gu dengan sumpah racun, sungguh naif. Namun mereka tidak bisa disalahkan. Dalam kehidupan sebelumnya, 200 tahun kemudian, kata-kata yang melanggar gu ini muncul di dunia. Ini berasal dari kepala suku Gurun Barat, dan setelah beberapa dekade, secara bertahap menyebar ke seluruh dunia. Setelah lebih dari 10 tahun, seseorang meneliti kertas hitam putih Gu dan mengganti sumpah racun Gu. Bahkan kata-kata Gu yang akan pergi tidak dapat mematahkannya. Namun tanpa kata-kata putusnya Gu, 100 tahun kemudian, muncullah kebingungan Gu hitam putih, mampu mematahkan kekuatan pengikat Gu kertas hitam putih. Sumpah racun Gu, melanggar kata-kata Gu, kertas hitam putih Gu, kebingungan Gu hitam putih, ini hanyalah sebagian kecil dari pertarungan antara mengikat dan menghancurkan. Sebelumnya masih ada, dan setelah ini masih ada. Fang Yuan memiliki pengalaman 500 tahun, dia 500 tahun lebih maju dari seluruh dunia. Tidak sulit untuk melanggar sumpah racun Gu. Setelah ikatan sumpah racun Gu hilang, Fang Yuan merasa rileks. Hebatnya lagi, ia hanya melepas ikatan di sisinya, sedangkan Sang Yazhi dan Bai Ningbing masih memiliki kekuatan sumpah racun Gu. Dengan cara ini, melawan mereka berdua, Fang Yuan lebih unggul. Sang Yazhi adalah orang yang picik, aku memanfaatkannya, dia pasti akan membalas dendam. Tapi aku sudah punya rencana, aku akan membiarkan dia melompat-lompat sebentar. Adapun Bai Ningbing, dia sudah dalam genggamanku, aku bisa memanfaatkannya dalam jangka pendek, aku tidak terburu-buru untuk berselisih dengannya. Akhir-akhir ini, saya telah membagi setengah dari batu Yuan saya. Saya telah membeli banyak Gu, menghabiskan puluhan ribu Yuan batu. Ditambah dengan jamuan makan malam, sewa taman nanki Yu, biaya tempat perjudian, makanan cacing Gu, dan sebagainya, aku hanya punya sisa 420 ribu Yuan batu. Jika seseorang tidak berpikir jauh ke depan, mereka akan langsung khawatir. Fang Yuan mengerutkan kening saat memikirkan hal ini. Dia ingin mengumpulkan satu set cacing Gu, jumlah uangnya sepertinya banyak, tapi itu tidak cukup. Cacing Gu peringkat 1 biasa memiliki harga pasar sekitar 500 Yuan batu. Cacing Gu peringkat 2 berkisar antara 500 hingga 1000 Yuan batu. Cacing Gu peringkat 3 berkisar dari batu 1000 Yuan hingga batu 10.000 Yuan. Cacing Gu peringkat 4 berkisar antara 10.000 hingga 100.000. Cacing Gu peringkat 5 berkisar antara 100.000 hingga 1 juta. Cacing Gu peringkat 6 belum pernah dijual sebelumnya. Harga di atas hanya untuk cacing Gu biasa. Beberapa Gu langka, seperti cacing minuman keras, meskipun Gu peringkat 1 memiliki harga Gu peringkat 2. Dan harga peninggalan Gu bahkan lebih konyol lagi. Harga peninggalan tembaga hijau Gu adalah sekitar 2000 Yuan batu. Relik baja merah Gu meningkat menjadi 8.000, relik perak Gu meningkat menjadi 50.000, dan relik emas kuning Gu mendekati 300.000. Fang Yuan hanya memiliki 420.000 Yuan batu, dia tidak mampu membeli 2 peninggalan emas kuning Gu. Relik Gu adalah Gu alami, dan tidak dapat dimurnikan oleh Master Gu. Seringkali, uang tidak dapat membelinya. Saya perlu beristirahat di kota Klansang selama 2 hingga 3 tahun, 420.000 bahkan tidak akan cukup untuk 1 tahun budidaya. Budidaya Gu Master bergantung pada sumber daya dalam jumlah besar. Semakin tinggi wilayahnya, semakin banyak uang yang mereka butuhkan. Saya perlu mengeluarkan lebih banyak uang di ruang perjudian. Ada kebutuhan untuk menemukan cara untuk mendapatkan uang. Kota Klansang ramai, persaingan sangat ketat, tetapi peluang ada di mana-mana. Selama Anda punya kemampuan, menghasilkan uang itu mudah. Tanpa kemampuan, Anda akan tersingkir. Ini adalah dunia alam yang lain, penuh dengan persaingan yang kejam. Fang Yuan menggabungkan pengalaman hidup sebelumnya dan pemahaman hidupnya saat ini, dia sudah memutuskan untuk menghasilkan uang. 284. Wei Yang merasa kesal, dia mengalami sakit kepala akhir-akhir ini. Sang Yanfei ingin merekrut Fang dan Bai, tetapi di bawah pertanyaan tidak langsung Wei Yang, Fang dan Bai tidak menunjukkan ketertarikan sedikitpun. Ini normal. Anak-anak muda berdarah panas dan penuh cita-cita, tidak mau bergantung pada orang lain, dan merasa bahwa di dunia ini, selama mereka bekerja keras, mereka bisa mencapainya. Naif, sangat naif. Wei Yang bisa mengerti, bukankah dulu dia seperti ini? Karena itu, dia tidak mengundang Fang dan Bai secara langsung. Terus terang dan ditolak oleh Fang dan Bai, tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Wei Yang cerdas dan kejam, dia telah merumuskan rencana untuk membuat Fang dan Bai jatuh ke dalam perangkapnya selangkah demi selangkah. Ia tidak memikirkan skema atau skema apapun, untuk urusan rekrutmen, kedua belah pihak harus rela. Memaksa mereka secara paksa hanya akan merusak keadaan. Terutama setelah Wei Yang berinteraksi dengan Fang dan Bai akhir-akhir ini, dia tahu bahwa mereka tidak akan berkompromi. Oleh karena itu, Wei Yang berencana untuk mempengaruhi mereka secara halus, dan menang secara terbuka dan terbuka. Dia sangat yakin akan hal ini. Apa yang diandalkan oleh para Master Gu untuk berkultivasi? Sumber daya, Master Gu yang sale muda untuk dihadapi, tapi Master Gu yang jahat. He he. Wei Yang dulunya adalah seorang Master Gu Iblis, dia telah keluar dari panggung pertempuran. Dia terlalu memahami kesulitan para Master Gu Iblis. Budidaya Guru Gu tidak lepas dari batu yuan, cacing Gu, dan segala jenis makanan. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin tinggi pula kebutuhan Guru Gu dalam aspek ini. Pada awalnya, Master Gu dapat mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan ini. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa kebutuhan mereka semakin besar, dan persaingan semakin ketat, terkadang mereka bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Wei Yang melangkah ke panggung pertempuran ketika dia berada di peringkat 1. Dari peringkat 1 ke peringkat 2, ke peringkat 3, dia menjadi semakin kuat, namun dia juga merasa dirinya semakin lemah. Ibarat seorang sarjana, semakin banyak dia tahu, semakin dia memahami ketidaktahuannya sendiri. Semakin kuat Wei Yang, semakin dia memahami kelemahannya sendiri. Seseorang sangat lemah, hanya dengan mengandalkan satu sama lain, mengandalkan klan, mereka dapat bertahan hidup. Ketika dia menyadari hal ini, dia menerima ranting zaitun yang dilemparkan Sang Yanfei padanya. Begitulah cara dia berjalan sepanjang perjalanan. Ketika Fang dan Bai memahami kelemahan mereka suatu hari nanti, perekrutan klan Sang akan berhasil. Tapi sebelum itu, saya tidak bisa duduk diam dan melihat Fang Zheng mengambil jalan yang salah. Ini akan menyanyiakan masa muda dan energinya, serta menyanyiakan bakatnya yang luar biasa. Di mata Wei Yang, pilihan kekuatan Fang Yuan adalah sebuah kesalahan total. Muda dan terburu nafsu, bodoh dan bodoh. Kekuatan Di panggung pertempuran kota klan Sang, di antara para Master Gu Iblis yang keluar, siapa di antara mereka yang terkenal karena kekuatannya? Tidak. Jalur kekuatan adalah jalur Master Gu yang ditakdirkan untuk berada di posisi terbawah, dan ditakdirkan untuk tidak mampu mencapai puncak. Apakah Anda ingin mengandalkan kekuatan untuk menonjol? Tidak ada harapan. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Belakangan ini, Wei Yang berinisiatif mencari Fang Yuan dan mencoba membujuknya beberapa kali. Namun, Fang Yuan selalu menolak, dan sikapnya tetap teguh. Wei Yang sepenuhnya memahami keras kepala kepribadian Fang Yuan. Dia telah gagal berkali-kali. Setelah memikirkannya dengan tenang, dia memutuskan untuk mengubah metode persuasinya. Hari ini, dia datang mencarinya lagi. Saudara Wei, Anda menyarankan agar saya memasuki tahap pertempuran dan berpartisipasi dalam tahap pertempuran. Fang Yuan sedikit bingung. Iya, Saudara Wei mengandalkan panggung pertempuran untuk mengembangkan langkah demi langkah. Pengalaman baik harus dibagikan. Ekspresi Wei yang tulus. Selanjutnya, dia mengangkat tiga jari. Ada tiga manfaat berpartisipasi dalam tahap pertempuran. Pertama, Anda bisa memenangkan uang. Setiap kali Anda berpartisipasi dalam tahap pertempuran, selama Anda menang, Anda bisa mendapatkan Yuan Stone. Semakin banyak penonton, semakin banyak batu Yuan yang bisa Anda dapatkan. Kedua, kamu bisa mendapatkan cacinggu. Ada aturan dalam tahap pertempuran, pemenang dapat memilih gudari yang kalah untuk digunakan sendiri. Ketiga, berpartisipasi dalam tahap pertempuran dapat melatih teknik bertarung Anda, dan pada saat yang sama, menguji kekuatan cacinggu Anda. Dengan begitu, Anda bisa menyesuaikannya. Fang Yuan mendengar kalimat terakhir Wei yang dan langsung mengerti. Belakangan ini, Wei yang berusaha membujuknya untuk melepaskan jalur kekuatan dan beralih ke jalur lain. Setelah gagal, dia memutuskan untuk bertele-tele dan menggunakan panggung pertempuran untuk membuat Fang Yuan sadar sepenuhnya akan kelemahan jalur kekuatan, membuat Fang Yuan menyerah pada pengembangan jalur kekuatan. Jalur kekuatan adalah pilihan yang saya buat setelah mempertimbangkannya dengan cermat, itu akan sangat membantu saya di masa depan, bagaimana saya bisa mengubahnya. Tapi, panggung pertarungan juga merupakan rencanaku selanjutnya. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menganggup dan setuju. Wei yang sangat gembira, sebelumnya, kamu hanya menggunakan panggung pertempuran untuk bersaing denganku. Tahap pertempuran kota klansang memiliki sistem yang lengkap, jika ingin berpartisipasi harus mendaftar terlebih dahulu. Ikuti aku. Dengan demikian, keduanya sampai ke tahap pertempuran dalam kota kelima. Tempat ini jauh lebih ramai daripada kota terdalam ketiga, orang-orang berpindah-pindah, suara-suara ramai memasuki telinga Fang Yuan, dan suasana yang kuat menyerang indranya. Apakah kamu mendengar, Li Hao menang lagi? Ini adalah kemenangannya yang ketiga belas, sepertinya dia akan segera naik ke kota terdalam keempat. Dia memiliki budidaya peringkat tiga, memasuki kota terdalam keempat adalah hal yang pasti. Apakah kamu melihat pertarungan antara Wang Da Han dan Made Kuan? Sangat menyenangkan. Wang Han kalah dari Made Kuan, dia kehilangan gutetesan hujannya yang paling penting, dia hampir lumpuh. Pertarungan Zhao Da Xiong dan Zhang Miu akan segera dimulai, ayo kita tonton. Keduanya menggunakan jalur kekuatan, ini bukan pertarungan yang bagus. Sebaiknya aku menonton pertarungan antara Kia Oda dan Kia Oer. Wei yang dengan sengaja menyamar, dia memimpin jalan menuju Fang Yuan sambil berkata, kamu perlu memperoleh 30 kemenangan bersih di kota terdalam kelima untuk maju ke kota terdalam keempat. Di tahap pertarungan kota terdalam keempat, Anda memerlukan 80 kemenangan bersih untuk maju ke kota terdalam ketiga. Apa kemenangan bersih itu? Misalnya, jika Anda memenangkan 10 pertarungan dan kalah 2 kali, itu berarti 8 kemenangan bersih. Tahap pertempuran dibagi menjadi 3 tingkat, tingkat rendah di kota terdalam kelima, tingkat menengah di kota terdalam keempat, dan tingkat tertinggi di kota terdalam ketiga. Saudaraku, Anda adalah seorang pemula di tahap pertempuran, Anda tidak memiliki kemenangan atau kekalahan. Menurut aturan, Anda harus memulai dari tahap pertempuran tingkat rendah dalam kota kelima. Jangan cemas, dengan perkiraanku tentang kekuatan bertarungmu, kamu akan segera naik ke level menengah dari tahap pertarungan level rendah. Sedangkan untuk tahap pertempuran tingkat tinggi, Anda akan membutuhkan waktu. Anda akan membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk sampai ke sana. Wei yang menepuk bahu Fang Yuan dan berkata, dia mengakui bahwa Fang Yuan memiliki bakat bertarung, namun jalur kekuatannya hanya bisa dipamerkan di tahap pertarungan kelas rendah hingga menengah. Dalam tahap pertempuran tingkat tinggi, di mana terdapat banyak ahli, jalur kekuatan akan menunjukkan kelemahannya dan ditekan oleh jalur lainnya. Di bawah pimpinan Wei yang, keduanya tiba di sebuah aula besar. Aula itu berisik, para Master Gu mengajukan tantangan, memeriksa jumlah pertempuran, dan sebagainya. Beberapa di sini untuk berpartisipasi dalam panggung pertempuran, beberapa di sini untuk menonton pertempuran, dan beberapa di sini untuk memasang taruhan. Wei yang tidak berdesak-desakan dengan mereka, tetapi membuka pintu kecil dengan akrab. Di belakang pintu ada lorong panjang dan sempit, dijaga oleh dua Master Gu. Salah satu dari mereka berjalan dan berkata kepada Wei yang dan Fang Yuan, ini adalah area resepsi khusus, orang luar tidak diperbolehkan masuk. Wei yang menunjukkan tanda yang lebih tua, dan keduanya dengan cepat membungkuk dan membiarkannya masuk. Setelah melewati lorong, ada ola lain dengan empat meja. Tiga di antaranya sudah menerima tamu. Tempat ini jauh lebih sepi daripada ola di luar. Fang Yuan menggunakan nama Gu Yue Fang Zheng untuk menyelesaikan pendaftaran. Setelah membayar 500 yuan batu, dia menerima informasi anggur Gu. Gu ini seperti tanaman merambat, dengan daun hijau giyok lebar tumbuh di atasnya. Gu peringkat satu, mencatat beberapa informasi tentang Fang Yuan. Gu ini tidak dibeli oleh Fang Yuan, tetapi dipinjam dari kota Klansang. Fang Yuan bertugas memberinya makan, tapi tidak bisa mengubah isinya, hanya Klansang yang bisa. Tentu saja, informasi pohon anggur peringkat satu Gu tidak sulit diuraikan. Hanya saja Klansang memiliki cadangan informasi, dan dengan pengawasan masa, sangat sedikit kasus pemalsuan. Tidak banyak peraturan di panggung pertarungan, yang ada banyak kebebasan. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam pertempuran, datang ke sini dan melamar, Klansang akan mengatur lawan untuk Anda. Mereka bisa lebih kuat atau lebih lemah dari Anda. Anda juga dapat memilih lawan tertentu, tetapi Anda memerlukan persetujuan pihak lain. Setiap orang berhak menantang secara paksa selama sebulan, dan lawan tidak boleh menolak. Selain itu, tahapan pertempuran memiliki batasan jumlah pertarungan. Setiap orang hanya bisa bertarung sekali sehari. Setiap 10 hari, Anda harus berpartisipasi dalam setidaknya satu pertempuran, jika tidak, jumlah kemenangan Anda akan dikurangi. Jika kerugian bersih Anda mencapai 5, kualifikasi Anda akan dicabut. Jika Anda ingin berpartisipasi, Anda harus mendaftar lagi. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk bertarung hari ini, untuk menguji kemampuan Anda? Wei yang tersenyum. Henry Fang mengangguk. Ini adalah area penerimaan khusus, resepsionis sangat efisien, dengan cepat mengatur lawan untuk Fang Yuan, waktunya pukul 15.45, lokasinya berada di tahap pertempuran ke-5, medannya adalah Padang Rumput. Tinggal 7 menit lagi hingga pukul 15.45. Saat Wei yang membawa Fang Yuan ke tahap pertarungan ke-5, lawannya sudah menunggu di dalam. Dia adalah seorang pemuda, tinggi dan kurus, dengan penampilan biasa, mengenakan jubah hijau. Melihat Fang Yuan masuk, matanya bersinar dengan sedikit kegembiraan. Melihat penampilan Fang Yuan, dia jelas seorang pemuda. Seberapa tinggi tingkat kultivasinya, di sisi lain, dia baru-baru ini naik ke peringkat 2 tingkat menengah. Ini adalah pertarungan pertamanya sejak keluar dari budidaya pintu tertutup. Itu pertanda baik. Fang Yuan masuk, tahap pertempuran ke-5 adalah tahap pertempuran berukuran sedang, lebih dari dua kali ukuran tahap pertempuran batu tempat dia melawan Wei yang. Panggung pertempuran ditutupi rumput hijau. Fang Yuan menginjaknya dengan sepatu bot kulitnya, merasakan tanah lembut di bawah kakinya. Hanya ada dua hingga tiga penonton, termasuk Wei yang yang menyamar. Penonton perlu membayar batu Yuan, Fang Yuan hanyalah seorang junior tanpa nama sekarang. Lawannya, Tang Qing, memiliki ketenaran, tetapi dia sudah lama berkultivasi dengan pintu tertutup, tidak banyak orang yang memperhatikannya, dia sudah menghilang. Pucat. Lonceng yang jelas berbunyi, pertempuran resmi dimulai. Saya Tang Qing, pemuda itu memiliki sikap yang anggun, menangkupkan tinjunya ke arah Fang Yuan. Melompat rumput. Pikiran Fang Yuan bergerak, dia menginjak tanah, tubuhnya melesat keluar. Kamu, kamu akan bertarung sekarang. Tang Qing terkejut, dia tidak menyangka pemuda ini begitu tidak tahu malu, secara terbuka melakukan serangan diam-diam. Orang ini sama sekali tidak mengikuti aturan. 285. Dalam sekejap mata, Fang Yuan bergerak seperti kilat, menerkam ke arah Tang Qing. Suara mendesing. Angin kencang bertiup, pandangan Tang Qing menjadi gelap, dan sebelum dia sempat bereaksi, tinju Fang Yuan mendarat di dadanya. Pada saat itu, Tang Qing merasakan sakit yang luar biasa menyerangnya, hampir menyebabkan dia pingsan di tempat. Angin bertiup melewati telinganya, dan pandangannya dengan cepat mundur, seluruh tubuhnya terlempar karena serangan Fang Yuan. Selanjutnya, dia mendarat di tanah, dan pandangannya berputar, untuk sesaat, itu adalah lapangan rumput, dan untuk sesaat, itu adalah atap panggung pertempuran. Dia bergesekan dengan tanah, berguling-guling, rumput terkikis, dan tanah hitam lembut dibuang. Seluruh tubuhnya ditutupi rumput dan tanah hitam, bau sari rumput, tanah dan darah bercampur, menyerang lubang hidungnya. Dia berbaring di tanah, pandangannya tidak fokus. Berguling sepanjang jalan telah menyebabkan seluruh tubuhnya hancur, dan dia bisa merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tapi perasaan ini, dibandingkan dengan rasa sakit yang menusuk di dadanya, hanya seperti gerimis. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya, dan segera menghirup udara dingin. Sisi kiri dadanya dikecilkan secara paksa sebanyak 2 inci, kulit dan dagingnya terbelah, dan tulang rusuknya yang putih-pucat terlihat, jelas patah. Darah segar dalam jumlah besar menyembur keluar seolah-olah gratis. Fang Yuan memiliki kekuatan yang besar, dan serangan diam-diamnya berhasil, menyebabkan Tang Qing menderita luka berat. Mata Tang Qing terbuka lebar, setelah keterkejutan, kemarahan dan kebencian meletus di dalam hatinya seperti gunung berapi. Bajingan kecil ini, hina dan tak tahu malu, diam-diam menyerangku. Sangat melukaiku, aku akan membunuhnya, aku akan memotongnya menjadi ribuan bagian. Mati, tepat pada saat ini, teriakan Fang Yuan terdengar di telinga Tang Qing. Fang Yuan mengambil beberapa langkah, tiba di depan Tang Qing, dan mengangkat kakinya, dengan kejam menginjak bagian tengah kaki Tang Qing. Tang Qing merasakan pandangannya kabur, dan tanpa sadar menyipitkan matanya. Fang Yuan mengaktifkan kanopi Gu, dan tubuhnya ditutupi lapisan baju besi putih, cahayanya menyebabkan jantungnya bergetar. Dia sebenarnya adalah Master Gu Peringkat 3. Fang Yuan telah menggunakan Gu Penyembunyi Nafas sebelumnya, dan sekarang dia bertarung, dia tidak bisa lagi menyembunyikan aura Peringkat 3 miliknya. Hal ini menyebabkan Tang Qing sangat ketakutan. Tuan Gu Peringkat 3 yang masih muda. Dia tanpa sadar mengaktifkan Gu pertahanannya, dan segera, angin hijau berputar di sekitar tubuhnya. Tendangan Fang Yuan sudah direncanakan sejak lama. Dia bisa saja menghancurkan selangkangan Tang Qing. Namun, ia terhalang oleh angin, dan kekuatannya berkurang drastis. Ah, Tang Qing membuka mulutnya lebar-lebar, dan ekspresinya sangat berubah saat dia mengeluarkan jeritan yang sangat melengking. Meskipun dia telah melakukan beberapa pertahanan, itu masih merupakan pukulan berat bagi organ vitalnya. Seolah-olah dia tersengat listrik, dia bangkit dari tanah dan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk melindungi selangkangannya. Cahaya dingin muncul di mata Fang Yuan. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini. Angin menderu. Bang! Sebuah tinju yang diselimuti lapisan cahaya putih menghantam wajah Tang Qing dengan keras. Ceritan Tang Qing tiba-tiba berakhir. Dia jatuh ke belakang dengan kecepatan lebih cepat, dan bagian belakang kepalanya menghantam tanah. Dia tidak bergerak dan sesak nafas. Serangan kritis. Seluruh batang hidungnya membentur wajahnya, dan bola matanya keluar dari rongganya. Tengkoraknya hancur seketika. Darah mengalir, menodai tanah dan rumput hijau di sekitarnya. Fang Yuan melihat ke bawah dari atas, dan pemandangan itu sepertinya membeku. Setelah beberapa saat, helaan napas terdengar dari sekeliling. Mati, ada yang mati. Seseorang dipukuli sampai mati. Dua hingga tiga orang gu master yang menyaksikannya tidak bisa berkata-kata. Bahkan Wei yang tidak bisa menahan ekspresi anehnya. Di panggung pertempuran, meski terjadi banyak pertempuran, tidak banyak kematian. Pertama, kedua belah pihak memiliki metode masing-masing, dan bisa mengaku kalah jika tidak bisa menang. Kedua, master gu yang bertanggung jawab di panggung pertempuran bisa bergerak tepat waktu. Ketiga, kedua belah pihak biasanya lebih terkendali, lagi pula mereka semua berada di panggung pertempuran, dan sering bertemu satu sama lain. Meskipun mereka memperjuangkan keuntungan, mereka tidak akan membunuh siapapun. Ada dua alasan mengapa Fang Yuan bisa membunuh Tang Qing. Pertama, Tang Qing baru saja keluar dari budidaya tertutup, dan kepekaannya terhadap pertempuran sangat berkurang. Biasanya, jika dia menggunakan gu pertahanannya tepat waktu, dia tidak akan berakhir seperti ini. Kedua, penampilan Fang Yuan masih muda dan dia menggunakan gu penyembunyi nafas untuk menyembunyikan oranya, menyebabkan pikiran Tang Qing menjadi rileks. Kemudian, dia tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam, melukai Tang Qing dengan serangan pertamanya, dan dua serangan berikutnya begitu cepat sehingga Master Gu yang bertanggung jawab di panggung pertempuran bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Tang Qing terbunuh. Master Gu yang bertanggung jawab di panggung pertempuran bergegas mendekat. Tapi ketika dia melihat wajah Tang Qing yang cekung, dan darah serta materi otak mengalir keluar dari celah di tengkoraknya, dia hanya bisa menyerah pada gagasan untuk menyelamatkannya. Anak muda, kamu terlalu kejam. Dia menatap Fang Yuan, nadanya dipenuhi ketidakpuasan. Meski pertarungannya singkat, dia melihat semuanya dengan jelas. Fang Yuan mengendalikan situasi, dia bisa saja menahan diri dan membiarkan Tang Qing hidup, tapi dia tidak melakukannya. Fang Yuan mengangkat bahunya dengan acu-ta'acu, ini hanyalah sebuah kehidupan, apa yang perlu dikagetkan. Menurut aturan panggung pertempuran, aku membunuhnya, jadi semua yang ada padanya adalah jarahanku, bukan? Master Gu yang bertanggung jawab di panggung pertempuran mendengus dengan tidak senang, semua yang ada padanya adalah milikmu, tapi kita harus mengambil kembali informasi pokok Gu. Anak muda, saya harus mengingatkan Anda, Anda tidak menghargai kehidupan, cara berpikir seperti ini sangat berbahaya. Saya benar-benar minta maaf. Wei yang memasang ekspresi minta maaf, berjalan dari belakang, adikku ini selalu berkeliaran di luar, ini pertama kalinya dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam panggung pertempuran. Guru Gu itu tidak mengenali Wei yang, wajahnya menunjukkan sedikit rasa jijik, hef, kalian para guru Gu iblis memang seperti ini, agresif dan haus darah. Lupakan saja, aku tidak bisa menghubungimu, berikan aku informasi anggurmu, Gu. Fang Yuan mengeluarkan informasi pokok anggur Gu, dan Master Gu yang bertanggung jawab mengubah catatan di dalamnya, mengembalikannya ke Fang Yuan. Pikiran Fang Yuan masuk, dan melihat bahwa hitungan nol kemenangan telah menjadi satu. Dia mencari mayat Tang Qing, dan mendapatkan empat Gu. Tiga peringkat dua, satu peringkat satu, semuanya Gu biasa, nilai totalnya sekitar 2.000 yuan batu. Kematian Tang Qing terlalu mendadak, dia tidak punya waktu untuk meledakkan cacing gu-nya sendiri. Tapi dia baru saja keluar dari budidaya tertutup, dan hanya memiliki 20 hingga 30 yuan batu di tubuhnya. Saudara Fang Zheng, cobalah untuk tidak membunuh sebanyak mungkin di masa depan. Setelah meninggalkan panggung pertempuran, Wei yang menasihati Fang Yuan. Meskipun dalam tahap pertempuran, tidak perlu membicarakan hidup dan mati, tapi Wei yang menggelengkan kepalanya, tidak perlu bertarung sampai mati setiap saat. Battle stagenya bisa dibilang besar, namun bisa juga dikatakan kecil, kalian akan bertemu dengan lawan yang lebih kuat. Bagaimanapun, kita semua tinggal di kota Klansang, mari kita maafkan dan lupakan. Fang Yuan sedikit mengernyit, tetapi meskipun saya melepaskan mereka, mereka mungkin tidak akan melepaskan saya. Saya pernah bertemu dengan para Master Gu Iblis sebelumnya, dan mereka menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jika Anda tidak membunuh, mereka akan melakukannya. Pengalamanku di masa lalu memberitahuku untuk membunuh jika aku bisa, jika tidak, aku tidak akan memberi mereka kesempatan. Dan karena itu, aku bisa hidup sampai sekarang. Wei Yang was speechless. Dia tiba-tiba berpikir, bukankah Fang Yuan di depannya ini sama dengan dia di masa lalu. Kejam dan tidak percaya, itu karena dia tidak memiliki rasa aman. Demonic Gu Masters memiliki rasa aman yang paling rendah. Berbeda dari Master Gu Yang Saleh, Master Gu Yang Saleh memiliki klan yang dapat diandalkan, anggota klan yang dapat membantu mereka, mereka memiliki sumber daya yang stabil, sehingga mereka memiliki rasa aman dan dapat saling percaya. Namun para Master Gu Demonik adalah seorang kultifator yang sendirian. Tanpa dukungan klan, mereka harus membuat batu Yuan dan makanan mereka sendiri. Seringkali, mereka tidak mengetahui makanan berikutnya, dan bahkan tidak dapat menjamin kelangsungan hidup mereka, bagaimana mereka dapat merasa aman. Demi kelangsungan hidup mereka sendiri, mereka hanya bisa mengambil resiko, membunuh dan merampok. Master Gu Iblis lemah, dan tidak berani menyentuh Master Gu Yang Saleh, sehingga mereka merentangkan cakar Iblis mereka ke arah satu sama lain. Dengan cara ini, ini adalah lingkaran setan. Demonic Gu Masters tidak bisa mempercayai satu sama lain, dan sering menyerang saat mereka bertemu. Mereka tidak memiliki rasa aman, sehingga tindakan mereka menjadi lebih kejam. Wei yang telah berubah dari Iblis menjadi orang benar, pengalamannya yang kaya memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang jalan lurus dan jalan Iblis. Mengapa jalan lurus berhasil, sementara jalan setan ditindas? Itu karena alasan ini. Kekejaman Fang Yuan adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh Wei Yang. Justru karena pemahaman ini, dia merasa kasihan pada Fang Yuan. Meskipun budidayanya berada di peringkat tiga, dan dia berbakat dalam pertempuran, dia masih anak-anak. Sai, melihat serangan ganasnya, aku tahu betapa banyak penderitaan yang dia derita. Sekarang kalau dipikir-pikir, jika dia menunjukkan belas kasihan, bukankah itu aneh? Dia tidak kenal ampun, sama seperti Master Gu Iblis lainnya, mereka semua mengalami masalah ini saat pertama kali berpartisipasi di panggung pertempuran. Bukankah aku seperti ini sebelumnya? He he, lupakan saja, seiring berjalannya waktu, perlahan dia akan berubah. Proses semacam ini tidak terlihat dan tidak bisa dipaksakan. Memikirkan hal ini, Wei yang berhenti membujuknya, dan mengubah topik pembicaraan, membicarakan tentang pertempuran sebelumnya. Saudara Fang Zheng, tadi kamu mengatakan bahwa kamu menggunakan banyak gu untuk memodifikasi tubuhmu dan meningkatkan kekuatanmu. Berapa banyak gu yang kamu gunakan? Sejak kakak Wei bertanya, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Saya menggunakan total tiga gu, gu babi hitam dan putih, gu kekuatan buaya, dan saya membeli gu kekuatan bawaan beruang coklat beberapa hari yang lalu, saya menggunakannya sekarang. Henry Fang tersenyum. He he he, gu babi hitam putih memberimu kekuatan dua ekor babi hutan, dan kekuatan buaya gu memberimu kekuatan seekor buaya. Tapi saudaraku, pernahkah kamu memikirkannya? Jika seekor babi hutan menyerang lawanmu, luka apa yang ditimbulkannya? Wei yang berkata dengan nada mencerahkan. Fang Yuan sudah mengetahui niat Wei yang, dan bekerja sama, berkata, jika orang itu tidak memiliki pertahanan apapun, bagaimana tubuh fananya bisa menahan serangan babi hutan. Unggungnya pasti akan patah dan perutnya patah, itu akan menjadi pemandangan yang tragis. Senyuman Wei yang semakin lebar, jika kepala orang itu dimasukkan ke dalam mulut buaya, dan digigit, apa yang akan terjadi? Dia pasti akan digigit hingga menjadi bubur, seperti melon dengan kulit rapuh. Fang Yuan menjawab, Wei yang segera bertanya, saudaraku, kamu memiliki kekuatan dua babi hutan, kekuatan satu buaya, dan kekuatanmu sendiri. Ukulan pertama anda hanya bisa membuat lubang di dada lawan, mematahkan beberapa tulang rusuk. Ukulan ketigamu mendarat di wajahnya, tapi hanya meretakkan tengkoraknya. Katakan padaku, mengapa demikian? Kali ini, sebelum Fang Yuan dapat menjawab, Wei yang melanjutkan, meninju dan menghentakkan hanya dapat menampilkan sebagian dari kekuatan tubuh manusia. Saudaraku, meskipun kamu memiliki kekuatan dua babi hutan dan satu buaya, seberapa besar kekuatan yang benar-benar dapat kamu tunjukkan? Ini adalah kelemahan terbesar dari pengembangan jalur kekuatan. Kekuatan seseorang ibarat tong air yang sangat besar, berisi air, namun dalam pertarungan sesungguhnya, jumlah air yang digunakan hanya sebagian kecil. Gu babi hutan hitam dan putih, Gu kekuatan buaya, Gu kekuatan bawaan beruang coklat, Gu ini dapat meningkatkan kekuatan secara permanen, dan semuanya merupakan Gu yang mahal. Anda menginvestasikan begitu banyak uang, tetapi hasilnya mungkin tidak sepersepuluhnya. Jika Anda menginvestasikan uang ini ke bidang lain, pasti akan lebih efektif. Jadi, Saudara Wei berkata begitu banyak, hanya untuk membujukku agar menyerah pada jalur kekuatan. Fang Yuan tersenyum ringan, seolah dia baru saja mengerti. Saya memahaminya, struktur tubuh manusia berbeda dengan binatang, memang sulit untuk menunjukkan kekuatannya. Namun penggunaan Gu bergantung pada hati. Saya telah mendengar bahwa banyak master Gu jalur kekuatan yang dapat menggunakan hantu binatang, dan menampilkan kekuatan penuh dari cacing Gu. Hehehe, memang ada yang seperti itu. Saat itu, ketika saya berada di panggung pertempuran, saya bertemu banyak master Gu jalur kekuatan. Banyak dari mereka yang ahli dalam menggunakan Gu, dan kadang-kadang dapat menggunakan hantu binatang dalam serangan mereka, menunjukkan kekuatan penuh dari Gu, itu sangat mengancam. Tapi tahukah Anda, jumlah serangan seperti itu terlalu sedikit. Selain itu, metode serangannya sangat terbatas. Hanya gerakan tertentu yang dapat menghasilkan hantu binatang, dan dapat dengan mudah dihindari. Wei yang terus membujuk dengan sabar. Fang Yuan terdiam beberapa saat, berpikir bahwa inilah alasan mengapa dia membutuhkan Gu legendaris itu. Dia berkata, Kakak Wei, aku menghargai kebaikanmu. Tapi jalur kekuatan adalah pilihanku, aku ingin mengujinya sendiri. Huh, kalau begitu kamu harus mengujinya dengan benar. Wei yang menghela nafas, Fang Yuan begitu, keras kepala, dia tidak bisa terus membujuknya. Untungnya, Fang Yuan telah berpartisipasi dalam tahap pertempuran. Wei yang merasa, fakta berikut akan menggerakkan hati Fang Yuan. Fang Yuan akan tinggal di kota Klansang selama 2 hingga 3 tahun. Dia masih punya waktu, Wei yang tidak terburu-buru. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Di ruang perjudian, penjaga toko membungkupkan pinggangnya, berdiri di samping Fang Yuan sambil tersenyum. Saudara Wei, mengapa kamu tidak memilih beberapa batu untuk dimainkan? Mungkin Anda bisa mempertaruhkan sesuatu yang bagus. Hari ini adalah traktiranku. Henry Fang tersenyum. Wei yang berdiri di samping Fang Yuan, menggelengkan kepalanya, hari ini adalah hari di mana Tang Siong dengan paksa menantangmu, untuk berpikir bahwa Tang King yang kamu bunuh adalah saudaranya. Saudara Fang Zheng, Anda harus berhati-hati, Tang Siong sengaja turun dari kota terdalam keempat ke kota terdalam kelima untuk membalas dendam. Dia cukup terkenal, mampu meledak dengan kekuatan 3 beruang, dia datang dengan momentum yang besar. Meski dia berkata begitu, ekspresinya tidak khawatir, tapi dipenuhi antisipasi. Hari-hari ini, Fang Yuan telah memenangkan tahap pertempuran lainnya, ini sudah menjadi tahap ketiganya. Wei yang berharap Tang Siong ini bisa, membangunkan, Fang Yuan, dan membuatnya menyerah pada jalur kekuatan, dan beralih ke jalur lain. Situasi yang berbeda memerlukan tindakan yang berbeda, apa yang perlu ditakutkan. Jika saudara Wei tidak ingin berjudi, saya akan melakukannya. Saya telah melihat beberapa batu yang bagus. Mata Fang Yuan berbinar dan dia memetik beberapa batu. Penjaga toko buru-buru menginstruksikan para pekerjanya, dengan hati-hati menurunkan batu yang dipetiknya. Fang Yuan terkejut, sambil menunjuk ke kaki konter, batu ini digunakan sebagai pijakan kaki, sepertinya batu bintang. Penjaga toko tertegun, dan dengan cepat tersenyum, pelanggan yang terhormat, mata anda benar-benar tajam, batu ini ditempatkan di sini beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, kaki konter ditendang oleh seorang penjudi, jadi orang rendahan ini dengan mudah mengambil batu bintang persegi dan secara kebetulan menggunakannya sebagai bantalan. Fang Yuan mengerutkan kening, batu digunakan untuk berjudi, bagaimana bisa digunakan sebagai pijakan kaki. Ini hanyalah harta karun yang tertutup debu. Mari kita pilih yang terakhir hari ini. Ya, 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 pelanggan yang terhormat benar. Penjaga toko itu menganggup dan membungkuh, tetapi dalam hati dia tidak setuju. Kemunculan batuan bintang sangatlah penting, sebaiknya berbentuk panah atau meteor. Batuan ini jelas jelek, diletakkan di atas meja dan tidak ada yang mempedulikannya, jadi dia meletakkannya di bawah untuk menyeimbangkan meja. Para pekerja bekerja sama, mengeluarkan batu bintang dari kaki meja, dan mengirimkannya ke meja pembedahan bersama batu lainnya. Di meja pembedahan, beberapa ahli pembedahan muda sedang membedah batu milik guru Gu Parubaya, gerakan mereka lambat dan teliti. Wei yang tidak menyetujui pembedahan yang dilakukan Fang Yuan. Melihat batu pilihannya, dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Meskipun dia bukan seorang penjudi batu, dia tahu pentingnya penampilan. Batuan terakhir Fang Yuan hanyalah sebuah pilihan buta. Bahkan dia tidak tahan, tak heran Fang Yuan menghabiskan hari-hari ini di area perjudian batu, menghabiskan batu Yuan tanpa hasil apapun. Bahkan jika dia sesekali mendapatkan beberapa Gu, itu akan berada di peringkat satu atau dua, atau bahkan hanya cangkang mayat. Dalam hati Wei yang, perjudian batu Fang Yuan hanyalah buang-buang uang. Tapi dia tidak membujuknya, semakin sedikit batu Yuan yang dimiliki Fang Yuan, semakin dia harus bergantung pada klan Sang, ini adalah sesuatu yang dia senang lihat. Jantung Fang Yuan melonjak, namun ekspresinya tenang, tatapannya dipenuhi antisipasi saat dia melihat ke meja pembedahan. Saat ini, dia berlama-lama di sekitar tempat perjudian di area perjudian batu, dengan sengaja memilih beberapa batu jelek untuk meninggalkan kesan pada orang lain. Meskipun dia diam-diam menahan diri, perjudian seperti jurang maut, dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah menghabiskan hampir 100 ribu Yuan batu. Tapi memikirkan Gu legendaris yang akan dia peroleh, belum lagi 100 ribu, bahkan 500 ribu Yuan batu pun sepadan. Cacing Gu legendaris ini, meski hanya peringkat tiga, memiliki efek unik dan sudah punah. Kemungkinan besar ini adalah yang terakhir di dunia. Wei yang mengerutkan kening, perhatikan waktunya, kita harus bergegas ke tahap pertempuran nanti, penjaga toko, bisakah kamu membedah batunya lebih cepat? Tentu saja, tentu saja. Penjaga toko secara alami mengenali Wei yang, tetua klan eksternal ini, dan dengan cepat mengangguk. Dia berlari ke meja bedah dan melambaikan tangannya, berkata kepada para ahli bedah muda, ayo, ayo, ayo. Dia mengejar para ahli bedah muda ini ke satu sisi. Batuku, Gu Master Parubaya itu berteriak. Membedah batu adalah pekerjaan yang sangat teliti, dengan campur tangan penjaga toko, para tuan muda menjadi bingung, menyebabkan guru Gu Parubaya memecahkan beberapa batunya. Liran, jangan berteriak. Batu Yuan yang Anda bayarkan, kami akan mengembalikannya kepada Anda. Pemilik toko berteriak. Master Gu Parubaya itu memiliki janggut yang tidak terawat. Dia menatap dan berkata dengan marah, bagaimana jika ada Gu di batu ini? Penjaga toko itu mengejek dengan nada meremehkan, sambil melambaikan tangannya pada guru Gu Parubaya, lupakan saja, Liran. Anda telah berjudi selama bertahun-tahun, tetapi Anda selalu bertaruh pada batu kelas rendah, pernahkah Anda mendapatkan sesuatu yang bagus? Jangan ribut, kalau dilanjutkan tidak ada kompensasi. Of, sebuah toko besar menindas pelanggannya, meremehkan orang lain, suatu hari, aku, Liran, akan membuat diriku terkenal. Gu Master Parubaya bergumam, nadanya marah, tapi dia tidak membuat keributan. Liran, nama ini membangkitkan kenangan tertentu di benak Fang Yuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan tatapan aneh di matanya. Sepertinya Liran lah yang mendapatkan Gu legendaris. Tentu saja, bisa juga seseorang dengan nama yang sama. Namun bagaimanapun juga, kesempatan Liran untuk membuat dirinya terkenal telah direnggut oleh Fang Yuan. Lima tuan tua muncul satu demi satu, dan pembedahan dimulai. Para tuan muda memandang tanpa berkata-kata, para senior ini memamerkan metode mereka. Ada banyak batu yang bisa dibedah dengan metode sederhana yang hanya mengonsumsi sedikit cairan primeval, namun para master lama harus menggunakan kekuatan penuh mereka, mengeluarkan banyak cairan primeval, langkah-langkahnya rumit, namun mereka hanya bisa meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar A kecil. Lebih dari sepuluh batu, kelas campuran, kelas rendah, kelas menengah, dengan cepat dibedah oleh para empu tua. Ada cacing Gu, itu bayangan pedang Gu. Bayangan pedang peringkat tiga Gu, ini jarang terjadi. Live Gu, itu pasti Gu yang hidup. Selamat, pelanggan yang terhormat. Para tuan tua menangkupkan tinju mereka ke arah Fang Yuan, menghela nafas lega di dalam hati mereka. Fang Yuan telah membedah batu akhir-akhir ini, tetapi tidak mendapatkan hasil yang layak. Hal ini menyebabkan tuan-tuan tua ini merasa tidak nyaman. Penjaga toko berlari dengan ekspresi gembira, pelanggan yang terhormat, Anda mendapat untung besar. Pedang bayangan Gu bisa dijual seharga 32 ribu yuan batu, pelanggan yang terhormat, Anda hanya menghabiskan 8 ribu yuan batu untuk membelinya. Orang-orang di sekitarnya memandang Fang Yuan dengan iri, sehingga liran bahkan cemberut, bergumam dengan nada masam, hef, bajingan yang beruntung. Lumayan, saudaraku, bayangan pedang Gu sama terkenalnya dengan cahaya pedangku, Gu. Saya sarankan Anda tidak menjualnya, simpanlah untuk digunakan sendiri. We yang juga mengucapkan selamat. Hehehe, ini yang namanya kebahagiaan datang setelah penderitaan, sudah kubilang keberuntunganku tidak akan seburuk itu. Fang Yuan tertawa, saudara Wei, setelah kompetisi hari ini, saya akan mentraktir Anda minum, mari kita rayakan. Wei yang nodet, not being polite. Dia tidak tahu bahwa meskipun Fang Yuan tampak bercanda di permukaan, hatinya terkejut. Pedang bayangan Gu hanyalah sebuah kecelakaan, itu bukan targetnya. Batu bintang yang digunakan sebagai batu loncatan, setelah dibedah, tidak memiliki Gu, itu adalah batu padat yang tidak berguna. Bagaimana ini bisa terjadi? Gu legendaris itu, kemana perginya? Seketika, pikiran Fang Yuan kacau, emosinya melonjak. Keraguan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikirannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah cacing Gu legendaris tersembunyi di dalam batu bintang ini? Kalau bukan di batu ini, di mana lagi? Mungkin bukan batu ini, atau bukan sarang perjudian ini? Atau mungkin rumor tersebut salah? Kemana saya harus pergi untuk menemukan Gu legendaris itu? Perkembangan peristiwa jauh melampaui ekspektasi Fang Yuan. Cacing Gu legendaris yang dia pikir mudah didapat kini telah menghilang tanpa jejak, dan bayangan pedang Gu yang tak terduga tidak bisa menggantikan batu purba yang telah diinvestasikan Fang Yuan akhir-akhir ini. Jika bukan karena Gu yang legendaris, semua usahaku akan sia-sia. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Rumor tersebut mungkin saja salah, namun bisa menyebar sejauh ini tentu bukan tanpa dasar. Apalagi detailnya sangat detail, tidak ada perbedaan dalam rumor yang beredar, sangat bisa dipercaya. Tetapi, Henry Fang mengertakkan gigi. Tanpa Gu legendaris ini, pengembangan jalur kekuatannya akan seperti kastil di langit, atau bulan di dalam air. Apakah saya benar-benar harus mengubah arah kultifasi saya? Jika ini terjadi, warisan tiga raja juga akan sangat terpengaruh. Hasil dari pembedahan batu tersebut, sebagian besar, mengganggu rencana besar Fang Yuan. Tapi dia tidak tahu dari mana masalahnya. Rumor yang ia jadikan bukti kini diselimuti lapisan misteri yang tebal. Sudah waktunya, kita harus pergi ke zona pertempuran. Saat ini, Wei yang mengingatkan. 286 Ketika Fang Yuan berdiri di panggung pertempuran, dia telah menyingkirkan semua pikiran kacau di benaknya. Dia berkonsentrasi dan mengukur lawan di depannya. Tang Siong. Tingginya delapan kaki, bahunya lebar dan pinggangnya bulat, lengannya setebal paha Fang Yuan. Dadanya ditutupi bulu dada hitam, memancarkan aura gagah berani. Bajingan kecil, kau lah yang membunuh adikku. Hari ini, aku akan menguburmu bersamanya. Tang Siong menatap dengan mata marah, menatap Fang Yuan, matanya menyala-nyala karena kebencian. Lingkungan sekitar terasa panas mengepul, seolah-olah saat itu sore hari di bulan Juli atau Agustus, di bawah terik matahari. Tanahnya panas mendidih, warna hitam dan merah saling terkait, ini adalah medan lahar. Ini adalah panggung pertempuran berukuran sedang, ada puluhan orang berdiri di luar, tersebar jarang. Kebanyakan dari mereka ada di sini untuk melihat bagaimana Tang Siong akan membalas dendam. Adapun Fang Yuan, meskipun dia telah memenangkan dua putaran, dia belum membuat namanya terkenal. Tang bersaudara bergantung satu sama lain sejak muda, sekarang Tang King sudah mati, hanya Tang Siong yang tersisa. He he, aku akan melihat bagaimana Tang Siong menyiksa anak ini. Eh, siapa nama anak ini? Saya pikir dia dipanggil Gu Yue Fang Zheng, orang tanpa nama. Anak ini terlalu tidak peka, melanggar aturan dan membunuh dua orang dalam dua ronde. Ini pastilah Gu Master Iblis yang baru saja datang dari luar. Saya, dia tidak tahu bagaimana harus bersikap di usia yang begitu muda, jika dia menunjukkan belas kasihan, dia tidak akan berada di sini hari ini. Para penonton berdiskusi, kebanyakan dari mereka tidak menganggap baik Fang Yuan. Wei yang menyamar, menata panggung pertempuran dengan mata berbinar. Tang Siong juga menempuh jalur kekuatan, peringkat dua tahap puncak, tetapi dia bisa meledak dengan kekuatan tiga beruang, dan bahkan berjuang untuk mencapai kota terdalam keempat. Bagi Fang Yuan saat ini, dia bukanlah lawan yang lemah. Dentang, bel yang jelas berbunyi, dan panggung pertempuran resmi dimulai. Tang Siong meraung, menggerakkan kakinya seperti banteng yang mengamuk, menyerbu ke arah Fang Yuan. Tanah panggung pertempuran ini terbuat dari batuan lava berwarna merah tua. Meskipun Fang Yuan mengenakan sepatu bot kulit, dia merasa panas saat menginjaknya. Tapi Tang Siong bertelanjang kaki, dia tidak peduli. Bang, bang, bang. Kaki Tang Siong menginjak lahar. Setiap langkah yang diambilnya mengeluarkan suara terdam. Di saat yang sama, lahar berceceran di mana-mana, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Fang Yuan menyipitkan matanya, tatapannya setajam pisau. Meskipun aura Tang Siong mengancam, dia tidak takut sama sekali. Jejak senyuman dingin muncul di sudut mulutnya saat dia dengan berani menyerang Tang Siong. Apakah dia gila? Dia berani bermain keras dengan Tang Siong. Dia masih bisa hidup jika terus berlarut-larut, tapi dia mendekati kematian. Ketika para penonton melihat ini, mereka semua menggelengkan kepala. Fang Yuan masih remaja dan fisiknya bahkan tidak sekuat Tang Siong. Keduanya mendekat dengan cepat, seperti anak domba bertabrakan dengan banteng. Bang. Keduanya bertabrakan dengan sengit, dan kekuatan besar membuat mereka berdua terbang. Tang Siong mundur enam langkah, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana bocah ini bisa sekuat itu? Fang Yuan, sebaliknya, mundur tiga langkah, dan baju besi putih yang menutupi tubuhnya bergetar. Akibat tabrakan tersebut membuat penonton kaget. Beberapa dari mereka membuka mulut, sementara yang lain mengedipkan mata, tidak menyangka Fang Yuan memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Kekuatanku sebenarnya lebih rendah dari dia. Pantas saja adikku mati di tangannya. Ekspresi Tang Siong berubah saat dia melihat ke arah Fang Yuan untuk pertama kalinya. Fang Yuan menggoyangkan lengannya yang mati rasa, ekspresinya masih dingin. Akibat tabrakan tersebut tidak diluar dugaannya. Dia memiliki kekuatan dua babi hutan dan satu buaya, dan baru-baru ini dia menggunakan kekuatan bawaan beruang coklat Gu, sehingga dia perlu meningkatkan kekuatannya. Dan Tang Siong hanya memiliki kekuatan dua beruang. Gu beruang besar. Tang Siong tiba-tiba meraung, otot-otot di tubuhnya tampak membesar, seluruh tubuhnya menjadi dua kali lebih besar, untuk sementara mendapatkan kekuatan seekor beruang. Cakar beruang ayo. Telapak tangan dan kakinya ditutupi bola cahaya kuning muda. Setelah cahayanya memudar, tangan dan kakinya menjadi tiga kali lebih besar, berubah menjadi cakar beruang yang tebal. Suara mendesing. Dia menerkam ke depan dan dengan keras mengayunkan telapak tangan kanannya ke arah Fang Yuan. Sebelum cakar beruang itu mengenai Fang Yuan, angin kencang bertiup di wajahnya, menyebabkan pakaiannya berkibar ke belakang. Fang Yuan tidak takut, dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, menciptakan suara teredam, keduanya serasi. Tapi segera setelah itu, lengan Tang Siong menyapu secara horizontal, telapak tangannya yang lain juga datang. Fang Yuan membalas serangan dengan serangan. Bam-bam-bam, tinju dan telapak tangan bertabrakan, menyebabkan angin menderu-deru. Melihat Fang Yuan melawan Tang Siong tanpa kerugian apapun, penonton di sekitarnya menunjukkan ekspresi aneh. Untuk bisa bertarung dengan Tang Siong seperti ini, anak muda ini memiliki beberapa keterampilan. Siapa namanya lagi? Ini sulit, Tang Siong dalam masalah. Beruang besar Gu mempunyai batas waktu. Begitu ia menghilang, ia akan dirugikan. Tapi saat ini juga, tiba-tiba, Auman beruang terdengar. Di belakang Tang Siong, bayangan beruang hitam membuka mulutnya yang berdarah dan meraung ke arah langit. Hantu binatang. Tang Siong beruntung, menggunakan hantu binatang buas. Apa yang awalnya merupakan tamparan yang sangat biasa sebenarnya mengandung kekuatan beruang. Fang Yuan tidak bisa mengelak tepat waktu, dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk memblokir. Bam! Dengan suara keras, seluruh tubuhnya terlempar. Setelah baju besi putih itu menyala, tiba-tiba menghilang. Lengannya mati rasa, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun untuk sementara waktu. Dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan keseimbangannya di udara, memutar pinggangnya dan mendarat di tanah. Dia mengaktifkan gukan opi, dan armor putih itu muncul lagi, tapi armor itu bahkan lebih lemah dan transparan, pertahanannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Itu adalah hantu kekuatan beruang, Tang Siong berusaha sekuat tenaga. Kekuatan beruang berspesialisasi dalam pukulan, Tang Siong telah menyerang berkali-kali, wajar jika hantu kekuatan beruang muncul. Itu adalah jalan buntu, tapi hanya satu hantu kekuatan beruang yang menyebabkan anak itu panik, Tang Siong telah berada di atas angin. Menurut statistik, dia bisa menggunakan hantu kekuatan beruang lima kali dalam setiap pertempuran. Jika anak itu tidak memiliki tindakan penanggulangan, dia pasti akan mendapat masalah. Di luar panggung pertempuran, semua orang berdiskusi, suasananya berisik. Begitu hantu binatang itu muncul, membuka situasi dan menggugah gairah para penonton. Saya mempunyai kekuatan dua babi hutan dan satu buaya, kekuatan babi hutan pandai menyerang, kekuatan buaya pandai menggigit, dan kekuatan beruang belum berkembang. Menggunakan tinju dan telapak tangan, saya tidak bisa menggunakan hantu binatang itu. Selain itu, Kanopi Gu tidak bagus dalam pertahanan dan pertarungan jarak dekat. Jika saya menderita satu atau dua serangan lagi dari hantu binatang itu, saya mungkin akan hancur. Pikiran Fang Yuan terlintas, dan dia memutuskan untuk mengubah taktik bertarungnya. Melompat rumput. Dia melantunkan mantra di dalam hatinya, dan rumput seperti musim semi tumbuh di telapak kakinya, menembus bagian bawah sepatu botnya. Tang Siong bergegas mendekat, dan Fang Yuan melompat seperti katak. Pada saat yang sama, telapak tangan kirinya mengarah ke arah Tang Siong. Bila sabit merah cerah tiba-tiba terbang di udara dan mendarat di tubuh Tang Siong, menyebabkan lingkaran pertahanan di tubuhnya bergetar. Meski serangan gublut mun lemah, ia masih berada di peringkat tiga gu. Tang Siong tertegun sejenak, sebelum menerkam ke arah Fang Yuan lagi. Fang Yuan menggunakan taktik yang sama, hanya menembakkan blut mun blet dari jauh, mengubah taktik pertarungannya dan tidak terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Tang Siong. Tang Siong hanya bisa menggunakan gerakannya gu, dan mulai mengejar Fang Yuan. Fang Yuan bertarung dan mundur, bukan karena Tang Siong tidak memiliki metode jarak jauh, tetapi dibandingkan dengan pertarungan jarak dekat, mereka terlalu lemah, dan tidak dapat mengancam Fang Yuan sama sekali. Tang Siong meraung marah, mengutuk dan memprovokasi Fang Yuan, dan penonton di sekitarnya juga mencemoh. Mereka ingin melihat pertarungan jarak dekat yang penuh gairah. Tapi bagaimana Fang Yuan bisa terprovokasi dengan mudah? Dia tidak memiliki satu set cacing gu yang lengkap, pertarungan jarak dekatnya belum berkembang, dan pertarungan jarak jauhnya hampir tidak bisa dilewati. Seiring berjalannya waktu, esensi purba dari kedua belah pihak terus menurun. Keunggulan Fang Yuan menjadi lebih jelas. Ia memiliki esensi primeval perak muda peringkat tiga tahap awal, sedangkan Tang Siong hanya memiliki esensi primeval baja merah bakat kelas B. Meskipun jalur kekuatan Gu Master hanya mengeluarkan sedikit cairan primeval, mereka tidak bisa menggunakannya secara terus-menerus. Ketika pedang bulan darah Gu milik Fang Yuan menyebabkan lima hingga enam luka di tubuh Tang Siong, Tang Siong tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Gu penyembuhannya tidak luar biasa, dan tidak bisa menghentikan darah mengalir keluar dari lukanya. Tunggu saja, suatu hari aku akan menghancurkanmu menjadi daging cincang. Tang Siong menutupi lukanya dan mundur dari panggung pertempuran. Dia datang dengan ekspresi jahat, tapi ketika dia pergi, wajahnya pucat dan langkahnya lemah. Tidak disangka Tang Siong tahap dalam keempat kalah. Apa itu Gu? Itu bisa membentuk bila bulan darah, dan menyebabkan luka yang mengeluarkan darah tanpa henti, kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Anak ini bukan orang biasa, dalam waktu singkat, dia akan naik ke tahap pertempuran dalam kota keempat. Pemenang mengambil semuanya, tatapan penonton terfokus pada Fang Yuan. Dengan demikian, Fang Yuan memperoleh kemenangan ketiganya, dan sesuai aturan, ia mengambil Gu beruang besar itu dari Tang Siong. Ini adalah Gu paling berharga yang dimiliki Tang Siong. Setelah Gu ini hilang, Tang Siong hanya akan tersisa dengan kekuatan dua beruang, kekuatan tempurnya akan turun 30%, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi Fang Yuan tidak senang. Jika Gu yang legendaris tidak ada di dalam batu bintang, dimanakah dia? Mungkinkah itu bukan batu loncatan ini? Tapi batu loncatan yang lain. Namun ketika Fang Yuan kembali ke ruang perjudian, kaki konter sudah diperbaiki. Atau mungkin ini sama sekali bukan sarang perjudian. Fang Yuan menggelengkan kepalanya ke dalam, batu bintang, konter, area perjudian, gabungan faktor-faktor ini, hanya akan ada sarang perjudian ini. Jika saya tidak memiliki Gu yang legendaris, saya tidak akan mendapat keuntungan apapun dalam menempuh jalur kekuatan. Di zaman dahulu kala, jalur kekuatan sangat populer, namun sekarang, jalur tersebut telah menurun hingga tak dapat dikenali lagi. Setelah kehilangan Gu yang legendaris, jika saya ingin menempuh jalur kekuatan lagi, saya memerlukan setidaknya warisan jalur kekuatan kuno. Sayangnya, saya hanya memiliki tiga warisan jalur kekuatan kuno, satu di Laut Timur, satu lagi di Benua Tengah. Meskipun yang ketiga berada di perbatasan selatan, namun sudah ditempati oleh klan Wu. Tapi sekarang, tempat itu sudah ditempati oleh klan Wu, dan mereka sudah menambang sejak beberapa tahun lalu. Omong-omong, permaisuri Wuji dari klan Wu juga menempuh jalur kekuatan. Karena warisan kuno inilah dia mampu menstabilkan tahtanya sebagai kekuatan tempur nomor satu di perbatasan selatan. Tentu saja, tahta nomor satu di sini hanya mengacu pada dunia fana. Dewa Gu peringkat enam telah melampaui dunia fana, mereka tidak termasuk. Fang Yuan menghabiskan tujuh hingga delapan hari untuk menyelidiki secara rahasia, tetapi tidak ada kemajuan. Huh, hanya ada satu petunjuk tersisa, jika tidak ada jalan lain, aku hanya bisa menyerah. Fang Yuan berpikir, dia bukanlah orang yang akan membuang waktu untuk suatu masalah. 287. Meskipun Fang Yuan memiliki tanda duri ungu, dia tidak dapat menyelidikinya secara terbuka. Namun dalam ingatannya, Liran juga berpartisipasi dalam panggung pertempuran. Setelah mendapatkan gu yang legendaris, dia melakukan pembunuhan besar-besaran, menyapu bersih panggung pertempuran. Itu mudah. Fang Yuan memiliki wewenang untuk menantang orang lain dengan paksa, jadi dia menggunakan alasan ini untuk pergi ke resepsi khusus. Ada tiga Liran yang mendaftar ke panggung pertempuran. Dua laki-laki dan satu perempuan. Perempuan tidak termasuk, Liran yang dikabarkan adalah laki-laki. Dari dua orang yang tersisa, salah satunya adalah seorang lelaki tua berusia enam puluhan, dia cukup terkenal. Budidaya peringkat tiga, dia telah memasuki tahap pertempuran dalam kota ketiga beberapa tahun yang lalu, tetapi kondisinya tidak baik tahun ini, dia turun kembali ke kota dalam keempat. Jelas bukan ini masalahnya, Liran dalam ingatannya sedang tidak baik-baik saja. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya berusia lima puluhan. Budidaya peringkat dua, dia telah berada di kota Klansang selama hampir sepuluh tahun, tetapi masih berkeliaran di sekitar tahap pertempuran dalam kota kelima. Dia suka berjudi di batu, dan menjalani kehidupan yang miskin. Dia pernah menikah dan memiliki anak di kota Klansang, namun pasangan tersebut tidak akur, dan berpisah. Fang Yuan menyelidiki secara diam-diam, dan menemukan bahwa orang inilah yang dia temui di ruang perjudian ketika dia pertama kali membuka batu itu. Setelah mengikutinya selama beberapa hari, Fang Yuan menemukan bahwa Liran ini menjalani kehidupan yang miskin, terkadang dia bahkan tidak bisa makan makanan berikutnya. Namun bukan berarti dia tidak memiliki kemampuan. Dia berada di tahap pertempuran dalam kota kelima, berjuang untuk mendapatkan batu Yuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Fang Yuan memeriksa catatan pertarungannya, dan menemukan bahwa dia menang lebih banyak daripada kalah. Secara logika, dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Tetapi orang ini suka makan, berjudi, dan mengunjungi pelacur, menghabiskan uang secara boros, tanpa rasa sopan. Untuk berjudi di batu, dia akan menggunakan semua batu Yuan miliknya, dan selama setengah bulan berikutnya, dia harus meminjam uang dari orang-orang, dan makan makanan dengan kualitas paling rendah untuk bertahan hidup. Demikian pula, untuk mendapatkan makanan enak, dia akan pergi ke restoran kelas atas, dan menghabiskan sebagian besar uangnya. Dia bahkan pernah makan dan berlari sebelumnya, dan sekarang dia masih berhutang uang pada beberapa restoran untuk makanannya. Orang ini seharusnya adalah pemilik Gu legendaris di kehidupanku sebelumnya. Namun jika dia tidak tahu cara mengendalikan hasratnya, lalu bagaimana jika dia memiliki Gu yang legendaris? Pantas saja dia seperti bintang jatuh di kehidupanku sebelumnya, bersinar sebentar, tapi menghilang setelah beberapa saat. Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Dia mendapatkan Gu legendaris di kehidupan sebelumnya, akankah dia mendapatkannya lagi di kehidupan ini? Mengikutinya seperti ini bukanlah solusi jangka panjang. Hari penemuan Gu legendaris semakin dekat. Apa aku benar-benar tidak ditakdirkan dengan Gu legendaris ini? Henry Fang mengerutkan kening. Melacak liran selama beberapa hari terakhir telah menyianyikan banyak waktu dan tenaga Fang Yuan. Jika dia menggunakan waktu ini untuk berkultivasi, dia mungkin dapat meningkat lebih jauh lagi. Lebih penting lagi, Fang Yuan tidak yakin apakah dia akan mendapatkan sesuatu dengan mengikuti liran. Terlebih lagi, jika mereka mengikutinya terlalu lama, mereka akan ketahuan. Untungnya, Wei yang memiliki misi penting dan hanya akan datang saat Fang Yuan sedang berlatih. Jika tidak, Fang Yuan tidak akan bisa melacak liran. Jika Wei yang mengetahui bahwa dia sedang menyelidiki liran, bagaimana dia menjelaskannya? Pertanyaan terbesar sekarang adalah mengapa Gu legendaris tidak ada di Batu Bintang? Ini tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Fang Yuan tidak bisa memahaminya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Semua faktornya cocok, tetapi hal yang paling krusial adalah ada yang tidak beres. Mungkin karena dia terlalu memikirkan sesuatu, tapi Fang Yuan merasa tindakan liran aneh. Tapi dia tidak tahu apa yang aneh darinya. Itu hanya perasaan, samar dan samar, bahkan Fang Yuan pun tidak yakin. Lebih dari 20 hari berlalu seperti ini, dan Fang Yuan mengalami masalah besar. Perasaan aneh itu semakin kuat, tapi Fang Yuan tidak tahu dari mana asalnya. Tindakan liran sama sekali tidak pantas. Dia telah tinggal di kota Klansang selama hampir 10 tahun, jika ada yang salah dengan dirinya, orang lain pasti sudah menyadarinya sejak lama. Saya sudah dalam kebiasaan, terlalu banyak berpikir. Saat ini, saya membutuhkan sudut pandang orang lain untuk mencerahkan saya. Fang Yuan memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Namun ia hanya mempercayai dirinya sendiri, meski Bai Ningbing bersumpah bersamanya, Fang Yuan sama sekali tidak mempercayai Bai Ningbing. Dia hanya menggunakannya untuk berkultivasi, kesatuan daging tulang Gu jauh lebih baik daripada cacing minuman keras. Tanpa ada yang membantunya, Fang Yuan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tapi dia terbiasa mengandalkan dirinya sendiri, dan suka melakukan sesuatu sendiri. Karena itu, dia pergi ke sebuah toko, penjaga toko, apakah kamu punya inspirasi, Gu? Fang Yuan bertanya ke beberapa toko, tetapi mereka tidak memilikinya. Akhirnya, satu toko memiliki stoknya, tetapi ketika dia menanyakan harganya, harganya 29 ribu yuan batu. Kilatan inspirasi Gu adalah Gu konsumsi peringkat tiga, yang bisa habis setelah sekali digunakan. Siapa yang akan menghabiskan begitu banyak batu yuan untuk membeli barang seperti itu? Tapi kenyataannya, banyak orang yang menggunakannya. Orang-orang ini adalah ahli resep yang berspesialisasi dalam menyimpulkan resep penyempurnaan Gu. Ketika mereka menemui hambatan, dan hanya selangkah lagi dari kesuksesan, mereka akan memilih untuk menggunakan Gu ini. Setelah Gu ini digunakan, ini akan memberi mereka inspirasi paling penting, memungkinkan mereka menerobos jendela dan menyimpulkan resep baru. Nilai resep baru jauh lebih dari 29 ribu yuan batu. Oleh karena itu, kilasan inspirasi Gu sangat berharga. Jika bukan karena Fang Yuan yang memiliki token duri ungu, toko tersebut tidak akan menjualnya kepadanya. Mirip dengan kilatan inspirasi Gu, ada juga jari abadi Gu. Namun yang terakhir adalah rumput eksklusif ke lantai, dan tidak tersedia di pasaran. Fang Yuan mengertakan gigi, membeli kilasan inspirasi Gu ini. Gu ini seperti kecebong safir, kecil dan indah, ia mengayunkan ekornya dan berenang. Fang Yuan mengaktifkan esensi purbanya, dan Gu ini segera memasuki pikirannya, berubah menjadi cahaya putih, dan seperti sambaran petir, ia menembus kabut tebal untuk Fang Yuan. Mata Fang Yuan bersinar terang, dia akhirnya menemukan sumber perasaan aneh ini. Benar, kehidupan liran ini dekaden, dia tidak punya kendali, kelihatannya berantakan, tapi ada pola tersembunyi. Dia pergi ke restoran tujuh kali setiap tiga hari, tempat perjudian dua kali setiap tujuh hari, dan rumah bordil setiap lima hari sekali. Terlebih lagi, setiap sepuluh hari sekali, dia akan pergi ke restoran bernama Fu Tai Siang He. Informasi yang berantakan dan rumit, dibawah pengaruh kilatan inspirasi Gu, mengungkapkan pola di dalamnya. Ini adalah bagian yang aneh. Jika dia benar-benar tidak punya kendali, dan tidak memikirkan masa depan, hidupnya pasti akan busuk, bagaimana bisa ada pola seperti itu. Tiga hari kemudian, restoran Fu Tai Siang He. Pelayan, bayar. Liran mengalihkan pandangannya dari jendela, berteriak. Ayo, Tuan Liran, totalnya ada lima setengah yuan batu. Ini enam, simpan kembaliannya. Liran membuang enam batu yuan. Terima kasih Tuan, hati-hati. Buk-buk-buk. Liran menuruni tangga, keluar dari restoran, hingga sosoknya menghilang di sudut jalan. Di lantai atas, tatapan Fang Yuan menakutkan. Dia memanggil pelayan dan menunjuk ke kursi Liran sebelumnya, pemandangan di sini terlalu buruk, saya ingin pindah ke meja itu. Menurut pemahamannya, setiap Liran datang ke restoran ini, dia akan duduk di dekat jendela, ini sungguh aneh. Tidak masalah. Pelayan itu tertawa, seorang pria suka duduk di sini. Apa maksudmu? Alis Fang Yuan sedikit terangkat. Eh, apakah kamu tidak ingin melihat kartu merah rumah bordil Kinian, Nona An Yu? He he, dari kursi itu kamu bisa melihat kamar Nona An Yu, jika beruntung kamu bahkan bisa melihat sosoknya. Sebelumnya, Tuan Liran duduk di sini setiap saat, untuk memuaskan keinginannya. Saya memesan tempat duduk untuknya setiap kali, biayanya hanya setengah yuan batu setiap kali. Kata pelayan itu dengan licik. Oh, begitu, Fang Yuan tidak menyangkalnya, sambil duduk di kursi Liran. Melalui jendela, dia bisa melihat rumah bordil Kinian dua jalan jauhnya. Rumah bordil Kinian memiliki delapan lantai, wanita terkemuka, Nyonya An Yu, adalah master gu peringkat dua, kamarnya berada di lantai paling atas. Ia memiliki kecantikan yang luar biasa, dan identitasnya sebagai seorang guru gu mampu membangkitkan hasrat pria untuk menaklukkannya. Konon, satu malam ditemani akan menelan biaya lebih dari 10 ribu yuan batu. Dengan kekayaan Liran, dia tidak mampu membayar jumlah sebesar itu, tapi apakah dia benar-benar di sini untuk mengintip Nona An Yu? Dari pengalamannya di rumah bordil, dia bukanlah orang yang tergila-gila. Fang Yuan melihat keluar, ada banyak restoran di sekitar rumah bordil Kinian, mengapa dia memilih yang ini? Jika dia memiliki gu investigatif yang dapat meningkatkan penglihatannya, itu akan masuk akal. Namun sejauh yang diketahui Fang Yuan, dia tidak memiliki gu seperti itu. Dari jarak ini, meski Nona An Yu berdiri di dekat jendela, dia hanya bisa melihat wajah buram, bukan? Eh, ini adalah tatapan Fang Yuan terfokus, dia melihat sebuah toko tahu di seberang jalan. Seorang ibu dan anak sedang mengemasi toko, bersiap untuk tutup pada hari itu. Fang Yuan mengenali ibu dan anak ini, mereka adalah istri dan anak Liran. Jangan bilang, motif sebenarnya Liran adalah melihat mereka. Fang Yuan mau tidak mau berpikir. Dia menyipitkan matanya dan mengingat peta topografi jalan ini di benaknya. Untuk mengintip Nona An Yu, ada banyak tempat yang lebih baik dari ini. Tapi untuk mengamati ibu dan anak ini, inilah satu-satunya tempat dengan pemandangan terbaik. Jika Liran benar-benar ingin mengamati ibu dan anak ini, mengapa dia melakukannya secara diam-diam? Menurut penyelidikan saya, dia meninggalkan ibu dan anak ini beberapa tahun yang lalu. Mungkinkah dia merasa bersalah? Aneh, kalau dia merasa bersalah, dan ingin menjaga istri dan anaknya, dia bisa saja menunjukkan dirinya, kenapa dia harus bersembunyi. Tidak, bisa jadi dia merasa malu, dan tidak punya muka untuk melihat istri dan anaknya. Tapi kalau memang dia merasa bersalah, kenapa dia tidak bertobat? Ini aneh, dia sepertinya menjalani kehidupan yang busuk, tanpa kendali, tetapi kenyataannya dekadensinya sangat teratur. Keteraturan ini menunjukkan bahwa ia memiliki pengendalian diri yang besar. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang menakutkan, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Dia mengambil seteguk makanan dan mengunyahnya, tapi tidak bisa merasakannya. Dia merasa semakin dekat dengan kebenaran, seperti orang yang meraba-raba di ruangan gelap, semakin dekat ke pintu. Semua petunjuk, semua hal yang mencurigakan, terlintas di benaknya dengan panik. Pemikiran cepat seperti itu menyebabkan kecepatan makannya melambat. Dia perlahan meletakkan sumpitnya, dan perlahan mengambil cangkir anggurnya. Anggur di dalam cangkir itu bening seperti ember, mengeluarkan aroma yang kaya. Tiba-tiba, pupil hitam Fang Yuan membesar. Cangkir anggur di tangannya terangkat setengah, dan seluruh lengannya tergantung di udara, tidak bergerak, seperti patung batu. Seolah sambaran petir meledak di benaknya. Jadi begitu, aku mengerti sekarang. Dia berteriak kegirangan di dalam hatinya, dan kilatan cahaya yang menyelaukan seperti kilat melintas di matanya. Kabut kehidupan masa lalu dan masa kini menghilang, dan semua titik mencurigakan terhubung. Fang Yuan menemukan jawabannya. 288. Wuran, jika kamu harus mengorbankan masa depanmu demi klan, apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Wuran, jika kamu harus mengorbankan reputasimu demi klan, apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Wuran, jika klan membutuhkanmu untuk mengorbankan hidupmu, apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Aku tidak salah tentangmu, Wuran. Dari kakekmu hingga ayahmu, hingga dirimu, kalian semua adalah pelayan setia klan Wu. Sekarang, klan memiliki misi untuk anda, misi ini mengharuskan anda mengorbankan masa depan, reputasi, dan bahkan hidup anda. Tuan pemimpin klan, demi klan, saya bersedia. Cahaya terang bersinar di kegelapan, Liran membuka matanya. Huf, dia menghela nafas, duduk di tempat tidur, bergumam, aku bermimpi lagi. Mimpi ini tidak palsu, itu berasal dari ingatannya yang terdalam. Liran, adalah nama palsunya, nama aslinya adalah Wuran. Nama keluarga Wu memiliki arti yang sangat besar di perbatasan selatan. Karena itu mewakili penguasa nomor satu di perbatasan selatan, klan Wu. Sebelas tahun yang lalu, pemimpin klan Wu Permaisuri Wuji secara pribadi bertemu dengan Wuran, memberinya misi rahasia. Masuki petinggi klan Sang. Untuk ini, dia menyembunyikan identitasnya, berkeliaran di luar selama tiga tahun, sebelum menetap di kota klan Sang. Dia menyembunyikan dirinya selama delapan tahun. Delapan tahun? Sudah delapan tahun. Anggota klan Wu pasti sudah melupakanku, kan? Wuran sudah mati, hanya Liran yang tersisa di dunia ini. Liran menghela nafas dalam hatinya. Dia sudah terlalu lama menyembunyikan dirinya. Sedemikian rupa sehingga dia hampir lupa nama aslinya. Di sini, dia mengenakan topeng, hidup selama delapan tahun, berpura-pura menjadi seorang sampah, seorang Master Gu tingkat bawah biasa. Bahkan kepada istrinya yang sangat mencintainya, dia tidak mengungkapkan apapun. Selama periode ini, dia akan keluar setiap setengah tahun, menghubungi klan Wu satu kali. Itu selalu merupakan kontak satu arah, dia menggunakan keterampilan penyembunyiannya secara ekstrim. Hingga setahun yang lalu, orang yang ditemuinya memberitahunya. Klan itu akan menggunakan bidak catur mereka. Kegembiraan yang dia rasakan saat itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah delapan tahun, akhirnya digunakan, semuanya akan berbeda. Liran menghela nafas, dia menghendaki dan mengeluarkan batu nakal dari penyimpanannya Gu. Batu ini berbentuk persegi Fang Zheng, seperti batu bata, dan permukaannya dihiasi cahaya bintang. Itu adalah batu bintang. Jika Fang Yuan ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa batu ini sangat mirip dengan batu loncatan di ruang perjudian. Liran dengan lembut membelai batu itu dengan kedua tangannya. Alisnya sedikit berkerut. Sebagai mata-mata, dia menghabiskan hampir sepuluh tahun bersembunyi. Dengan menciptakan masa lalu yang benar-benar transparan, dia pasti bisa mendapatkan kepercayaan dari para pedagang. Namun, kepercayaan saja tidak cukup, dia masih membutuhkan bakat luar biasa untuk mendominasi panggung pertempuran di kota klan Sang. Itulah sebabnya dia dipilih oleh klan Sang dan dipromosikan, akhirnya menjadi tetua klan eksternal seperti Wei Yang, yang memegang otoritas di klan Sang. Kemunculan bakat ini harus natural. Ini tidak mungkin terlalu mendadak. Untuk ini, pemimpin klan Wu, Permaisuri Wu Ji, secara pribadi memilih cacing Gu untuknya. Ini adalah Gu yang penuh dengan warna legenda. Diperoleh dari warisan jalur kekuatan kuno, di dunia saat ini, bisa dikatakan sebagai Gu berharga yang telah punah. Dengan Gu ini, Liran akan mampu menonjol dan mendominasi panggung pertempuran. Bagaimana cara mendapatkan Gu ini? Agar tidak menimbulkan kecurigaan, klan Wu sudah mengaturnya. Itu adalah perjudian batu. Keberuntungan adalah hal yang paling tidak akurat, dan wajar jika Gu kuno tersegel di dalam batu. Master Gu Iblis Wei Shen Jing, Permaisuri Wu Ji diam-diam telah menerimanya. Menempa batu bermutu rendah adalah tugas yang mudah, dia tidak takut ketahuan. Liran berusaha keras. Untuk membuat orang lain percaya bahwa ini adalah batu dari tempat perjudian, dan bukan miliknya, dia sengaja memilih batu loncatan di tempat perjudian tersebut. Batu loncatan ini telah ada di sana selama bertahun-tahun, dengan orang-orang yang datang dan pergi, tidak ada yang menyadarinya. Liran pertama kali berkomunikasi dengan klan Wu, dan meminta Wei Shen Jing untuk menempa batu bintang serupa. Selanjutnya, rencananya adalah mengganti batu bintang ini dengan batu loncatan ketika tidak ada yang memperhatikan. Dia adalah seorang Master Gu, dan telah melakukan kepanduan selama setengah tahun. Dia secara alami tahu kapan dia bisa beralih tanpa ada yang menyadarinya. Ketika dia mengungkap batu bintang ini, semua orang di ruang perjudian akan bersaksi untuknya, membuktikan keberuntungannya. Setelah dia mendapatkan Gu ini, dia akan membuka lembaran baru, dan memerankan kisah tentang anak hilang yang membuka lembaran baru. Dia akan bangkit, menemukan istri dan putranya, menjadi tetua eksternal klan Sang, dan menyelesaikan misinya, membawa istri dan putranya kembali ke klan Wu. Ketika dia memikirkan istri dan putranya, hati liran melonjak karena rasa bersalah. Dia sangat mencintai istrinya, dia begitu baik dan kuat. Di saat yang sama, sebagai seorang ayah, dia ingin memberikan hal terbaik di dunia kepada putranya. Awalnya, dia hanya memanfaatkannya, tetapi seiring berjalannya waktu, cinta tumbuh, dan dia tidak dapat melepaskan diri darinya. Kelahiran putranya membuatnya semakin khawatir. Namun pada akhirnya, karena misi dan identitas istimewanya, ia harus pergi sementara. Kamu pasti membenciku sekarang, aku sudah melakukan terlalu banyak hal hingga mengecewakanmu. Tapi tidak masalah, segera, segera, aku akan dimanfaatkan, aku akan memberimu kebahagiaan. Liran mengepalkan tangannya, cahaya tegas bersinar di matanya. Besok, dia akan pergi ke panggung pertempuran dan bertempur. Keesokan harinya, dia akan membawa batu bintang ini ke tempat perjudian manapun, dan menampilkan pertunjukan yang bagus. Tadinya saya berencana menggunakan batu loncatan itu sebagai penutup, tapi hidup tidak bisa ditebak, batu loncatan itu sebenarnya dipilih oleh orang lain. Heh, orang itu benar-benar idiot, memilih batu bintang dengan kualitas seperti itu. Tapi, Lusa, aku juga akan menjadi idiot. Liran tertawa, menyimpan kembali batu bintang itu ke dalam gu penyimpanannya. Meski rencananya mengalami kemunduran, itu bukan masalah besar. Itu hanya kecelakaan kecil. Dia sudah menduga kemungkinan ini. Dia berbaring lagi, dan sesaat kemudian, tertidur lelap. Kali ini, dia tidak bermimpi. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia merasa hebat, penuh energi, dan penuh harapan. Ia merasa seperti seorang musafir di lembah yang gelap. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya ia melihat cahaya di hadapannya. Dia melihat pintu keluar lembah. Ketekunan selama delapan tahun akhirnya membuahkan hasil, semuanya begitu indah. Semuanya akan menjadi lebih baik. Dengan keyakinan seperti itu, dia sampai ke panggung pertempuran. Kali ini, ia sudah menyelidiki lawannya. Ia adalah Gu Master tingkat dua puncak. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di medan pertempuran dalam kota kelima. Ia adalah wajah yang familiar. Bahkan Master Gu terlemah sekalipun, untuk bisa bertahan di panggung pertempuran begitu lama tanpa terjatuh, dia memiliki kekuatannya sendiri. Liran tidak memiliki sedikitpun rasa jijik di hatinya. Gu di tangannya agak busuk, kualitasnya tidak tinggi. Selain itu, dia harus menyamar. Dia tidak bisa bertarung terlalu sengit, oleh karena itu, hasil dari pertempuran ini tidak pasti. Seperti yang diharapkan, pertempuran berlanjut, seperti yang diharapkan Liran. Dari probing hingga bentrok, kedua kubu berimbang, menemui jalan buntu. Adegan pertarungannya sangat jelek, dan beberapa penonton di luar arena semuanya mendesis. Tiba-tiba, mata Liran bersinar dengan cahaya yang tidak jelas. Peluang. Dia benar-benar menemukan kelemahan pada lawannya, dan hendak menyerang. Tiba-tiba, dia merasakan sakit di hatinya, tubuhnya menegang, dia diserang balik oleh lawannya, dan terlempar. Liran menderita pukulan berat dan mengerang kesakitan. Tubuhnya didorong mundur lebih dari sepuluh langkah, sebelum dia berhasil berhenti. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, luka di tubuhnya tidak sebanding dengan keterkejutan dan ketakutan di hatinya. Kuncup bungaku, Gu. Kuncup bungaku, Gu. Mengapa saya kehilangan kontak dengannya? Di dalamnya, ada batu bintang. Di saat yang sama, di kediaman Liran. Papan tempat tidur terangkat, memperlihatkan kompartemen rahasia. Fang Yuan berdiri di samping kompartemen rahasia sambil memegang kuncup bungaku. Gu ini adalah gu peringkat dua, yang digunakan untuk menyimpan barang. Bentuknya seperti kuncup bunga, berwarna biru muda, namun bertekstur kristal, berkilau dan bening. Meskipun itu adalah guliran, di bawah aura jangkrik musim-semi musim gugur, ia langsung disempurnakan. Kesadaran Fang Yuan menyapunya, kuncup bunga Gu berisi banyak benda lain-lain. Ada sekantong beras, minyak, garam, cuka, batu batate kualitas rendah, batu 30 hingga 40 yuan, dan beberapa batu membandel. Ini dia, pikiran Fang Yuan bergetar, dia mengaktifkan esensi purba, dan cahaya hitam keluar dari kuncup bunga Gu. Cahaya hitam mendarat di telapak tangan Fang Yuan dan berubah menjadi batu bintang. Kualitasnya sangat buruk, berbentuk persegi seperti batu bata, dan sangat mirip dengan batu loncatan. Saat batu bintang itu muncul, seluruh dunia tampak menjadi tenang. Pupil mata Fang Yuan membesar. Buk-buk-buk. Detak jantungnya semakin cepat, jelas memasuki telinganya. Segala sesuatu di sekitarnya, termasuk gubuk sederhana dan kasar ini serta suara ramai orang di luar gubuk, menghilang, hanya menyisakan orang di bawah dan batu bintang di tangannya. Dia memegang batu bintang yang berat di tangannya, dan merasakan sensasi dingin yang jelas dari permukaan batu tersebut. Mata Fang Yuan berangsur-angsur memancarkan tatapan panas, pada saat yang sama, sudut bibirnya perlahan melengkung, memperlihatkan sedikit senyuman. Senyuman ini melebar, saat dia membuka mulutnya, mengeluarkan tawa tanpa suara. Gu yang legendaris, akhirnya ada di tanganku. Dia berteriak dengan penuh semangat di dalam hatinya, seperti yang kuduga, liran ini adalah mata-mata yang dikirim oleh klan lain. Di gunung Qing Mao, saya pernah menggunakan perjudian batu untuk menyembunyikan asal-usul cacing likor. Dia punya rencana yang sama. Pantas saja tidak ada gu di batu loncatan itu. Rumor di kehidupanku sebelumnya hanyalah pertunjukan yang dia buat. Hari ini, dia pergi ke panggung pertempuran untuk bertarung. Terlepas dari apakah dia menyembunyikan kekuatannya atau tidak, berdasarkan hasil pertarungan sebelumnya, kekuatan lawannya hampir sama, sehingga sulit untuk menentukan pemenangnya. Batu bintang yang berisi gu legendaris sangatlah penting, tidak nyaman untuk melawannya. Dengan sifatnya yang berhati-hati, dia tidak akan menyembunyikannya di penyimpanan gu. Karena jika kalah dalam pertarungan, salah satu cacing gu miliknya akan diambil oleh lawannya. 289. Saya mengaku kalah. Liran setengah berlutut di tanah, berteriak keras. Lawan menghentikan serangannya dan berhenti tepat waktu, tidak ingin memaksa liran ke dalam situasi putus asa. Hal ini tidak menguntungkan kedua belah pihak. Liran memuntahkan seteguk darah, berdiri dengan gemetar. Untuk meninggalkan pertarungan secepatnya, dia sengaja menerima beberapa pukulan dari lawan. Tuan rumah gu master berjalan ke panggung pertempuran, mengumumkan hasil pertempuran. Liran sudah cemas, setelah mengambil informasi anggur gu, dia berpura-pura memberi sinyal kepada tuan rumah dan keluar dari panggung pertempuran. Dia buru-buru merawat lukanya dan segera bergegas kembali ke kediamannya. Sial, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa aku kehilangan kontak dengan kuncup bunga gu? Hati liran diselimuti awan gelap tebal. Kuncup bunga gu dimurnikan olehnya. Saat dimurnikan oleh Fang Yuan, dia langsung merasakannya. Biasanya, hanya ada dua kemungkinan dalam situasi ini. Yang pertama adalah kuncup bunga gu telah dihancurkan, dan yang kedua adalah karena dimurnikan oleh seseorang. Mungkinkah aku ketahuan? Tidak, situasinya mungkin tidak terlalu buruk, mungkin saja rumahku dirampok. Sialan, aku sudah tinggal di kota Klansang selama delapan tahun, aku kenal semua pencuri di sini, tak kusangka ada orang yang tertarik dengan tempatku yang buruk ini. Liran berjalan cepat, batu bintang itu sangat penting, bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia menyesalinya. Dia seharusnya menyembunyikan kuncup bunga gu di tempat yang lebih rahasia, dan tidak hanya menaruhnya di kompartemen rahasia di bawah tempat tidurnya. Tapi kenyataannya, ini bukan salahnya. Dia tinggal sendirian, untuk menyembunyikan diri, dia tidak punya teman, dan tidak bertemu istri atau anak-anaknya selama beberapa tahun. Rumah bordil, tempat perjudian, dan restoran yang sering dia kunjungi dipenuhi orang, itu bukan tempat yang baik untuk menyembunyikan sesuatu. Dia bisa menyembunyikannya di pegadaian atau bank, tapi menyembunyikan batu sampah secara terbuka, itu terlalu aneh. Jika Klansang menyelidikinya, ini akan menjadi masalah besar. Di kota Klansang, terdapat berbagai macam orang, dan banyak pula gu master yang merupakan pencuri. Namun untuk mengungkap kuncup bunga gu, dia membutuhkan gu peringkat tiga. Tapi gu master peringkat tiga biasa tidak akan tertarik dengan posisinya yang buruk. Liran telah bersembunyi selama setengah tahun, dan bahkan dia hampir melupakan masa lalu. Ketika dia memiliki kuncup bunga gu yang tersembunyi, dia sangat percaya diri, tetapi sekarang kepercayaan dirinya berubah menjadi menyalahkan diri sendiri. Semoga masalah ini bisa diselamatkan. Dengan gelisah, dia bergegas kembali ke kamarnya. Pintunya tidak terkunci. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat tempat itu berantakan. Saya benar-benar telah dirampok. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benaknya. Dirampok tidaklah menakutkan. Selama identitasnya tidak terungkap, masih ada ruang untuk penebusan. Itu benar. Liran menghibur dirinya sendiri. Setiap kali saya menghubungi keluarga Wu, itu adalah jalur satu arah. Tidak ada bukti sama sekali yang tersisa di tangannya. Gu legendaris itu juga terbungkus dalam batu bintang. Jika tidak ada yang membuka batu tersebut, siapa yang akan memahami nilainya? Selama saya menemukan pencurinya, dengan koneksi yang saya bangun selama delapan tahun terakhir. Dengan mengingat hal ini, dia perlahan-lahan menenangkan emosinya dan menghilangkan rasa panik di hatinya. Haruskah aku melaporkannya ke polisi? Pinjam kekuatan penjaga kota untuk membantuku menangkap para bandit. Tidak. Lebih baik menggunakan tindakan damai sebelum menggunakan kekerasan. Akan lebih baik jika dia bisa mengambil batu bintang dengan aman. Penjaga kota juga tidak bisa diandalkan. Mereka tidak akan melakukan yang terbaik untuk orang seperti saya. Mungkin aku harus menyewa Master Guk Lantai. Hem, ini adalah. Saat ini, matanya menyipit saat dia menemukan Gu di papan tempat tidur yang terbuka. Suara hati Gu. Gu ini berada di peringkat dua, berwarna hitam kehijauan, seukuran ibu jari bayi. Bentuknya seperti siput, salah satu ujungnya besar dan ujung lainnya kecil, dan ada lingkaran di permukaannya. Suara hati Gu adalah kumpulan dua Master Gu. Ini memungkinkan dua Master Gu berkomunikasi menggunakan pikiran mereka dalam seratus langkah. Jangan bilang, ini ditinggalkan oleh pencuri untuk Gu. Mata Liran berkilat ragu-ragu, tapi dia mengertakkan gigi dan memasukkan suara jantung Gu ke telinganya seperti penutup telinga. Siapa kamu? Liran menyuntikkan esensi purba dan mengaktifkan suara jantung Gu, memusatkan pikirannya dan bertanya dalam pikirannya. Siapa aku? Itu tidak penting. Yang penting nama Liran ini harusnya nama palsukan. Hehehe, segera, suara Fang Yuan bergema di benak Liran. Dalam sekejap, pupil Liran menyusut hingga seukuran jarum, seolah dia tersambar petir, dia berdiri di tempat dengan linglung. Oh tidak, dia mengetahui identitasku. Liran tidak bisa dihibur. Situasinya telah berkembang menjadi kemungkinan terburuk. Namun dia adalah seorang mata-mata yang telah menyamar selama delapan tahun, bahkan dengan perubahan yang begitu besar, dia masih berhasil menenangkan pikirannya, memusatkan pikirannya dan bertanya pada Fang Yuan dalam benaknya, nama palsu. Nama palsu apa? Maksudnya apa? Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati berjingkat dan berjalan mengelilingi ruangan sederhana itu. Selanjutnya, dan memandang ke jalan di luar jendela. Jangkauan efektif suara jantung Gu hanya seratus langkah, ria misterius ini pasti ada di dekatku. Dia dengan cepat memikirkan sebuah rencana. Suara hati Gu mengharuskan seseorang memusatkan pikiran sebelum dapat berbicara. Pikiran dan pemikiran biasa tidak akan disalurkan. Tapi Fang Yuan sudah memperkirakan kondisi mentalnya, dia tertawa ringan, kamu tidak perlu berpura-pura, Liran. Aku bukan musuhmu, aku hanya rekanmu. Untuk mengungkapkan ketulusanku, kita bisa bertemu. Bertemu. Liran tercengang. Selanjutnya, suara Fang Yuan bergema di benaknya, keluar dari kamar sekarang, belok kiri. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Liran berteriak dalam pikirannya. Fang Yuan tersenyum ringan, jangan uji saya, saya akan selalu tahu lebih banyak dari yang Anda bayangkan. Bagaimana kalau begini, saya hitung sampai lima, Anda bisa memikirkannya. 1. Fang Yuan menghitung. Liran berpikir cepat. Bahkan jika kuncup bunga gu mendarat di tangan musuh, dia tidak memiliki bukti yang membuktikan bahwa dia adalah mata-mata klan Wu. Dia sudah menyamar selama delapan tahun, bagaimana dia bisa punya bukti. 2. Suara Fang Yuan terdengar tenang. Jika dia mendengarkan ancaman Fang Yuan sekarang, ancaman itu akan dilihat oleh orang-orang yang memiliki motif tersembunyi, dan itu akan membuktikan identitasnya sebagai mata-mata dari sudut pandang lain. Tetapi jika dia tidak mendengarkannya, bagaimana dengan batu bintang itu? 5. Suara Fang Yuan terus bergema di benaknya. Liran panik, dia mengutuk dalam benaknya, sial, apa kamu tahu cara menghitung? Hehehe, sepertinya kamu sudah memikirkannya dengan matang. Henry Fang tertawa. Liran bernapas berat, tangannya mengepal saat dia mengertakan gigi dan meninggalkan ruangan. Dia berjalan keluar pintu, tiba di jalan yang sibuk, sebelum berbelok ke kiri. Setelah 50 langkah, suara Fang Yuan bergema di benaknya lagi, belok kanan, kepertigaan ketiga, belok kiri. Dia bisa melihat gerakanku, dia pasti ada di sampingku. Yang mana? Tatapan Liran tajam, seperti elang, dia memandang orang-orang di sekitarnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak melihat-lihat, ini bukan gaya Anda yang biasa. Cek-cek, setelah 8 tahun bekerja secara sembunyi-sembunyi, jangan disiasiakan sekarang, setuju. Suara Henry Fang bergema. Sialan, Liran mengertakkan gigi, ancaman Fang Yuan membuatnya menundukkan kepala, menatap ke depan. Di bawah bimbingan Fang Yuan, dia melakukan banyak belokan sebelum Fang Yuan menyuruhnya berhenti. Berputar, Fang Yuan berkata, dalam penglihatanmu, kamu hanya dapat melihat sebuah restoran. Pergilah ke lantai tiga restoran ini, aku akan menunggumu di sana. Liran berbalik, dan jantungnya berdetak kencang. Restoran ini adalah restoran kaya menguntungkan yang sering dia kunjungi. Mungkinkah, dia segera merasakan firasat yang kuat. Pihak lain memiliki begitu banyak informasi sehingga dia merasa seperti ditelanjangi dan berdiri di dunia es dan salju. Dia berjalan ke restoran. Seorang pelayan yang dikenalnya melihatnya dan menyapanya dengan hangat, Tuan Liran, Anda di sini. Silakan naik ke atas. Ekspresi Liran serius saat dia memaksakan senyum dan menaiki tangga dengan hati-hati. Dia baru setengah jalan menaiki tangga dan belum mencapai lantai dua. Tunggu, kata Fang Yuan. Liran berhenti dan bertanya dalam benaknya, ada apa? Turun ke bawah dan pergi, perintah Fang Yuan. Liran mendengus, lalu berbalik dan turun ke bawah. Pelayan melihatnya lagi dan bingung, jadi dia bergegas maju, ada apa, Tuhan? Anda tidak mau makan? Liran melambaikan tangannya untuk mengusirnya, lalu keluar dari restoran. Ada penjual saobing di depanmu. Belilah beberapa saobing, lanjut Fang Yuan. Mata Liran berkedut, tapi dia masih mendengarkan instruksi Fang Yuan dan membeli saobing. Baiklah, kembali ke restoran dan naik ke lantai tiga, kata Fang Yuan. Pembuluh darah muncul di dahil liran saat dia kembali ke restoran bersama saobing. Ketika pelayan melihatnya lagi, dia memandangnya dengan aneh, Tuhan Liran, jika Anda ingin membeli saobing, beri tahu kami. Kami akan menjalankan tugas untuk Anda. Tersesat, empat liran, membuat pelayan itu sangat ketakutan sehingga dia mengecilkan bahunya dan buru-buru tutup mulut. Dia berjalan ke lantai tiga dan berhenti di puncak tangga. Teruslah berjalan, dua atau tiga langkah, dan kamu akan melihatku, Fang Yuan menyampaikan. Liran menurut, memutar pilar, dia akhirnya melihat Fang Yuan duduk di tempat biasanya. Selanjutnya, dia melihat Fang Yuan melambaikan tangannya ke arahnya, mengundangnya untuk duduk. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di benaknya, Tolong. Liran tidak berbicara, dia berjalan ke arah Fang Yuan dan duduk, menatap Fang Yuan tanpa berkedip. Sebenarnya, wajah muda Fang Yuan membuatnya cukup terkejut. Dalam percakapan mereka sebelumnya, Fang Yuan memegang kendali penuh dirinya. Dia secara tidak sadar membentuk kesannya terhadap Fang Yuan, seorang pria parubaya yang licik, atau mungkin tua, mengenakan kerudung dan menyembunyikan wajahnya dalam kegelapan. Namun kenyataannya sangat berbeda. Suara hati Gusama, seseorang tidak dapat mengetahui usianya, atau bahkan jenis kelaminnya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Liran tidak akan mengira bahwa orang misterius ini masih sangat muda. Api di pusat kota kelima menyinari wajah Fang Yuan melalui jendela. Wajahnya biasa saja, tapi matanya hitam seperti tinta, dalam dan tak terduga. Liran mengukir penampilan Fang Yuan di benaknya. Meskipun ini pertama kalinya dia melihat Fang Yuan, dia yakin dia tidak akan pernah melupakan penampilan Fang Yuan. 290. Di meja makan, aroma makanan dan anggur meresap ke udara. Para tamu ada yang sedang minum-minum, ada yang membacakan puisi, ada pula yang bercanda, suasana santai dan ceria. Fang Yuan dan Liran duduk saling berhadapan, mereka tampak tenang di permukaan, tetapi kenyataannya mereka berada dalam keadaan saling bermusuhan. Hati Liran dipenuhi dengan niat membunuh, sementara Fang Yuan terlihat santai, tapi dia waspada terhadapnya. Siapa kamu? Liran menggunakan suara hati Gu dan bertanya. Saya bilang, ini tidak penting. Beri aku kuenya. Fang Yuan menggunakan suara hati Gu untuk membalas bagian pertama, namun mengucapkan bagian kedua secara langsung. Liran tertegun, dia mendorong kantong kertas itu ke Fang Yuan. Fang Yuan membuka tas dan mengeluarkan kuenya, dia menggigitnya dan mengangguk, tersenyum ringan, ini rasanya, aku merepotkanmu, maaf. Selanjutnya, dia menggunakan suara hati Gu, tahukah kamu, aku mengikutimu beberapa kali, kebetulan aku lapar di luar restoran ini, jadi aku membeli kue. Enak sekali, kenapa tidak mencobanya? Liran tidak berminat untuk mencicipi kuenya. Dia mendengus dalam hatinya, menyampaikan, apakah kamu tidak takut aku akan meracuninya? Di permukaan, dia tersenyum, tidak apa-apa, tidak ada masalah sama sekali. Lihatlah hubungan kita. Hehehe, Fang Yuan tertawa, memandang Liran dengan makna yang dalam, dan menyampaikan dalam hatinya, apakah kamu pikir aku tidak tahu gu apa yang kamu punya? Senyuman Liran menjadi lebih lebar, tapi hatinya tenggelam. Dia mencoba memperingatkanku, benar sekali, musuh berada di kegelapan sedangkan aku berada di terang, dia mengikutiku tapi aku tidak merasakannya. Mereka seharusnya sudah menyelidikiku secara menyeluruh sejak lama. Jika aku melawannya, aku akan mendapat masalah. Jadi, dia menggunakan kue ini untuk memperingatkanku. Fang Yuan melihat Liran tidak berbicara, tatapannya berkedip-kedip, dia tahu dia telah berhasil, dan mengeluarkan batu bintang itu. Tatapan Liran segera tertuju padanya, tapi segera dialihkan dengan paksa. Saat berikutnya, suara Fang Yuan bergema di benaknya, tidak perlu berpura-pura, aku tahu upaya habis-habisan gu di segel di sini. Apa? Liran merasa seperti disambar petir, pikirannya bergetar. Meskipun kemampuan aktingnya sangat dalam, wajahnya tidak bisa tidak berubah saat ini, menunjukkan kepanikan dan ketakutan. Dia berharap rahasia Starstone tidak akan terungkap. Bagaimanapun, itu diciptakan oleh Wei Shen Jing, tanpa cacat. Tapi memikirkan bahwa situasinya sangat berbahaya, pihak lain sebenarnya tahu bahwa upaya habis-habisan gu di segel di dalam. Tunggu, hanya sedikit orang yang tahu tentang upaya habis-habisan gu. Saya juga baru mendapatkannya dari kontak belum lama ini. Bagaimana dia tahu? Segalanya menjadi rumit. Saya yakin tidak ada kekurangan di pihak saya. Sangat mungkin informasi ini dibocorkan oleh keluarga utama. Jika keluarga utama dapat mengirimkan mata-mata seperti saya, maka keluarga lain secara alami dapat mengirim seseorang ke keluarga utama juga. Klan tingkat pertama di perbatasan selatan telah menyusup satu sama lain, berbagai sekte memiliki mata-mata, ini telah lama menjadi masalah saling pengertian. Kalau tidak, bagaimana kamu menjelaskan fakta bahwa mereka tahu tentang upaya habis-habisanku? Benar sekali, aku sangat berhati-hati, jadi bagaimana mungkin dia bisa menangkapku dan menimbulkan kecurigaan. Hanya saja keluarga utama sebenarnya sudah disusupi sejauh ini, sungguh menakutkan. Tapi mungkin bukan itu masalahnya. Di dunia ini, ada terlalu banyak gu aneh. Fang Yuan memberi liran banyak waktu untuk berpikir. Dia adalah orang yang cerdas, semakin dia berpikir, dia menjadi semakin bingung. Secara tidak sadar, dia akan menganggap Fang Yuan lebih kuat, lebih misterius, lebih menakutkan, dan kepercayaan dirinya akan semakin lemah. Fang Yuan membelai Star Stone dan menunggu beberapa saat, merasa sudah waktunya, dia menyampaikan, aku ingin upaya sekuat tenaga gu. Liran tertegun, tidak memahami maksud mendalam Fang Yuan. Tapi aku tahu, jika aku mengambil gu ini, aku akan diserang dan dibalas oleh keluargamu. Jadi, saya membutuhkan kerja sama anda. Tatapan Fang Yuan menakutkan. Untuk bisa membuat rencana melawan klan sang, itu pasti adalah klan besar dengan level yang sama. Jika Fang Yuan dengan paksa menghilangkan upaya habis-habisan gu, dia akan menjadi musuh dengan kekuatan ini. Star Stone ini seperti umpan di kail. Fang Yuan ingin memakan umpan ini, tetapi pada saat yang sama, dia harus mencegah kailnya menempel di mulutnya. Liran tidak bisa menahan senyum mengejek, kamu ingin aku bekerja sama denganmu, sebuah lelucon, atas dasar apa? Atas dasar aku tidak ingin bermusuhan denganmu, atas dasar aku mempunyai tanda duri ungu, tapi tidak ingin mengeksposmu, atas dasar aku sama denganmu, aku punya orang yang kuinginkan. Untuk melindungi, Fang Yuan berkata pada Liran dalam benaknya, sambil melihat keluar jendela. Tengar tahu di toko itu rasanya enak. Liran menyipitkan mata, cahaya terang melintas di matanya, dia berteriak dalam benaknya, apakah kamu mengancamku? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, matanya seperti awan yang melayang, mengungkapkan sedikit emosi yang kompleks. Liran segera menangkap kesedihan, kesedihan, ketidakberdayaan, dan nostalgia dalam emosi ini. Apakah kamu masih belum paham dengan situasimu? Fang Yuan berkata dalam benaknya, orang-orang seperti kita, terjepit di antara dua kekuatan, hidup kita seperti berjalan di atas tali, di lubuk hati kita yang terdalam, kita mungkin kehilangan akal kapan saja. Karena kami memilih jalan ini, kami harus menempuhnya. Demi keluarga kami, kami tidak menyesal. Namun, beberapa orang jelas-jelas tidak bersalah, jadi mengapa mereka harus menanggung risiko dan terlibat karena kita? Hati Liran bergetar, dan dia memandang Fang Yuan dengan tidak percaya, apakah kamu juga? Mata-mata, Fang Yuan tersenyum tak berdaya, senyumnya pahit. Bagaimana menurutmu? Melihat senyuman ini, mata Liran bersinar terang saat dia menatap Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan tidak menunjukkan sedikitpun ketidakwajaran. Dia menoleh untuk melihat keluar jendela. Liran tahu bahwa dia sedang melihat istri dan putranya. Tatapan Fang Yuan begitu lembut, begitu linglung, seolah-olah dia tenggelam dalam semacam kenangan. Liran tidak menganggap emosi Fang Yuan palsu, karena usia pemuda ini terbatas, bagaimana emosi seperti itu bisa dipalsukan. Bahkan jika dia telah hidup begitu lama, dia tidak akan bisa memalsukannya. Inilah perasaannya yang sebenarnya. Mau tak mau dia merasakan pengakuan halus terhadap Fang Yuan. Mereka semua berada di perahu yang sama, tidak perlu saling mengenal. Fang Yuan berkedip, mengalihkan pandangannya saat dia berkata, Liran, kamu telah bersembunyi di kota klan Sang selama delapan tahun. Jika identitas Anda terungkap, misi Anda akan gagal total. Kegagalan Anda mungkin membahayakan hidup Anda. Namun yang lebih penting, ini akan merugikan klan, Anda akan gagal memenuhi ekspektasi klan. Liran mengepalkan tangannya. Kata-kata Fang Yuan menyentuh hatinya. Dia sangat setia kepada klan, sudah mencapai tingkat keyakinan. Kalau tidak, klan tidak akan memilih dia menjadi mata-mata. Fang Yuan melanjutkan, jika kamu gagal, istrimu tidak akan memiliki suami. Putramu baru berusia lima tahun, dia tidak akan memiliki ayah. Jika identitas Anda terungkap, kemungkinan besar mereka akan mati karena Anda. Anda hanya bisa sukses selangkah demi selangkah, naik ke posisi penatua eksternal, itulah tujuan Anda, bukan? Namun apakah menurut Anda ini akan menjadi tujuan akhir Anda? Tidak, kamu akan tetap tersembunyi selamanya, selama klan sang tidak jatuh, klan tersebut akan membutuhkanmu sebagai mata-mata. Liran mengertakkan gigi. Kata-kata Fang Yuan kembali tepat sasaran. Bagaimana mungkin dia tidak mempertimbangkan hal-hal ini sebelumnya? Tapi ketika dia memikirkannya, dia tidak berani memikirkannya lagi. Masa depan terlalu panjang, jika dia berpikir terlalu banyak, tekanannya akan terlalu besar, dia akan kehilangan keberanian untuk melanjutkan. Itulah sebabnya kamu membutuhkan sekutu, Saudara Liran. Fang Yuan melanjutkan, kamu tidak akan mengkhianati klan, aku juga tidak akan mengkhianati klan. Anda memiliki orang-orang yang ingin Anda lindungi, begitu juga saya. Kita bisa bekerja sama. Kami membutuhkan bantuan eksternal untuk memastikan keselamatan teman dan keluarga kami, hanya dengan hidup kami dapat berkontribusi lebih baik kepada klan. Dan klan sang adalah tujuan kita bersama. Tentu saja kerjasama ini hanya sebatas masalah pribadi. Jika klan di belakang kami memulai perang, Anda akan menjadi musuh pertama yang akan saya hilangkan. Setelah jeda singkat, Fang Yuan menambahkan. Liran mendengus dingin, Fang Yuan mengatakannya dengan lugas, itu menunjukkan kebenaran kata-katanya. Baginya, kesetiaan pada klan adalah yang terpenting, disusul cinta pada keluarga, dan terakhir nyawanya sendiri. Saran Fang Yuan memenuhi ketiga kebutuhannya. Tapi apakah orang di depanku ini bisa dipercaya? Kerjasama antar mata-mata dari kekuatan berbeda, itu hanyalah angan-angan. Mungkin, karena masa mudanya, kecerdasannya, dan keberaniannya dia bisa mengajukan permintaan seperti itu. Jika saya semuda dia, saya mungkin akan melakukan hal yang sama. Semakin Liran memikirkannya, semakin dia merasakan ketulusan Fang Yuan. Yang paling penting adalah dia tidak punya jalan keluar. Di depan Fang Yuan, dia sudah terekspos. Jika Fang Yuan mengungkapnya, misinya akan gagal, dan kerja kerasnya selama 10 tahun akan sia-sia, bagaimana dia bisa bersedia menerimanya. Sifat manusia itu rumit, salah satunya disebut keberuntungan. Liran seperti orang yang dipaksa ke tepi tebing, dengan musuh mendekat, dia hanya bisa melompat. Sekalipun dia tidak mengetahui apa yang ada di bawah tebing itu, dia tetap berdoa, berharap ada kolam yang dalam di bawahnya, atau dia akan diselamatkan oleh pepohonan yang tumbuh di celah-celah bebatuan. Dia terdiam lama. Setelah beberapa saat, dia menggunakan suara hati Gu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Fang Yuan tersenyum, mengeluarkan sumpah racun Gu. Tiga hari kemudian, Fang Yuan mengeluarkan seluruh upaya Gu di ruang perjudian, menyebabkan keributan di area perjudian. Apakah kamu mendengar, seseorang mengeluarkan upaya habis-habisan Gu di ruang perjudian lancau? Ini benar-benar upaya habis-habisan Gu. Itu adalah Gu kuno yang telah punah, ia dapat memanggil hantu binatang dengan tingkat keberhasilan 100%. Kamu baru tahu sekarang. He he, aku tahu lebih banyak darimu. Yang beruntung ini bernama Gu Yue Fang Zheng. Saya tidak tahu dari mana asalnya, tapi sebenarnya dia memiliki tanda duri ungu. Sebenarnya, upaya habis-habisan yang dilakukan Gu bukan miliknya. Seorang guru Gu bernama Liran memilihnya, tetapi dia menabrak Gu Yue Fang Zheng saat berjalan. Gu Yue Fang Zheng mempersulitnya dan mengambil tiga batu sebagai kompensasi. Dan upaya sekuat tenaga Gu ada di antara mereka. Huh, Liran ini benar-benar sial, upaya habis-habisan yang seharusnya dilakukan Gu. Ini adalah takdir. Tempat perjudian lancau? Tidak, aku harus pergi melihatnya. Altyazı M.K. Terima kasih.